Yang terasing jelit sembilan. Wajah pikatan yang merah menjadi semakin merah. Katanya dengan suara yang bergetar, wiat sih. Kau sudah berani melawan aku hi. Apakah karena kau belajar ilmu kanuragan dari gadis pucang tunggal itu, kau merasa bahwa kau harus berani menentang saudara tuamu. Selamanya kau tidak pernah berani memandang mataku seperti sekarang ini, justru kini tampaknya kau malahan menentang. Memang kakang. Aku selamanya tidak pernah berani menentang pandangan matamu. Tetapi selamanya kau pun tidak pernah mengucapkan kata-kata yang paling menusuk hati seperti yang baru saja kau katakan. Jika kau sudah tidak mempercayai aku lagi dalam ketabahan batin, apapun yang akan aku lakukan tidak akan kau anggap baik dan menguntungkan. Kaulah yang pertama kali merencanakan membuat bendungan justru sebelum kau meninggalkan Samli Sari. Kemudian kau kembali lagi, tetapi apa yang ada di dalam dadamu ternyata telah padam sama sekali. Rakyat Samli Sari tidak dapat mengharap apa-apa lagi darimu. Sehingga karena itu, aku, adikmu merasa wajib untuk meneruskan rencana itu. Apakah aku seorang laki-laki atau seorang perempuan itu tidak penting bagi bendungan itu? Bagi rakyat Samli Sari lahirnya sebuah bendunganlah yang diharapkannya. Kau sangka bahwa kau akan berhasil membuat bendungan itu? Kenapa tidak? Aku tidak percaya. Tidak ada orang yang dapat membuat bendungan itu selain aku. Aku sudah mengenal kali kuning sebaik-baiknya, bahkan seakan-akan aku tahu benar jumlah batu yang berserakan. Tetapi kau tidak berbuat apa-apa. Apakah artinya pengenalanmu itu, jika kau sama sekali berdiam diri? Aku akan membuatnya. Jika demikian bangunlah. Keluarlah dari bilikmu dan datanglah ke tempat anak-anak muda itu, berkumpul membuat berunjung bambu. Beritahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Nafas Wiat Sih tiba-tiba menjadi tengah-engah. Jika demikian, aku akan bersedia mengundurkan diri. Aku akan menjadi seorang gadis Samli Sari seperti gadis-gadis yang lain. Berada di rumah, memasak, hanya kadang-kadang saja pergi ke sungai. Mengintip laki-laki lewat di jalan sebelah rumah dan mempergunakan kesempatan bersih desa sehingga kadang-kadang justru menimbulkan akibat seperti gadis yang membunuh diri itu. Itu adalah urusanku. Apakah aku akan keluar dan bilik itu atau tidak kau tidak usah ikut campur? Jika demikian, kau pun jangan ikut campur jika aku berada di tengah-tengah laki-laki seluruh kademangan Samli Sari karena aku mempunyai pegangan yang teguh dan aku bukan gadis yang tidak mampu menjaga diriku sendiri. Gila pikatan mengeram, kau benar-benar menjadi keras kepala. Sekali-sekali kau memang harus dihajar. Sampai sebesar kau sekarang, aku memang belum pernah menghajar kau. Dan itu agaknya yang membuat kau berani menentang aku. Tetapi Wiatsi sama sekali tidak lari. Bahkan ia pun kemudian meloncat berdiri. Di sing-singkannya kainnya karena ia tidak siap menghadapi keadaan itu dengan pakaian laki-lakinya, katanya, baiklah kakang, kalau sekarang kau merasa perlu menghajar aku, lakukanlah. Tetapi aku pun sudah cukup besar untuk menilai keadaan. Sudah aku katakan, tidak seorang laki-laki pun yang dapat mengalahkan aku di sini, selain kau. Tetapi jika kau berlaku kasar, aku pun akan berlaku kasar juga apapun yang akan kau lakukan atasku. Mungkin kau akan membunuhku sama sekali. Aku tidak peduli. Diam, diam pikatan berteriak sambil melangkah maju. Namun dalam pada itu, ibunya lah yang kemudian memeluk Wiatsi sambil menangis, kenapa kalian bertengkar, kenapa? Sejak kecil kalian tidak pernah bertengkar dan apalagi berkelahi. Tetapi sekarang, ketika kalian sudah menginjak dewasa, justru kalian mulai bertengkar dan bahkan berkelahi. Apakah ini sudah menjadi takdir bagiku, bahwa di hari-hari tua aku harus menghadapi cobaan yang sangat pahit? Wiatsi, pergilah. Marilah, tinggalkanlah kakakmu yang sedang marah. Jika kau juga marah, maka akibatnya akulah yang akan mati membeku di antara kalian. Tetapi, tetapi, suara Wiatsi menjadi sendat. Titik air mati ibunya telah memancing perasaannya sebagai seorang gadis. Sehingga betapapun juga ia menahan, namun air matanya mulai meleleh juga dari pelupuknya. Wiatsi tidak menentang lagi ketika ibunya membimbingnya masuk ke dalam biliknya. Sekali ia berpaling kepada pikatan yang masih berdiri membeku di tempatnya. Masuklah berkata ibunya di sela-sela sedunya. Wiatsi kemudian masuk ke dalam biliknya. Ia pun langsung membanting dirinya di pembaringannya. Tangisnya tiba-tiba saja meledak tanpa dapat ditahannya lagi. Ibunya memandang anak gadisnya itu sejenak sambil mengusap air matanya sendiri. Namun kemudian ia kembali kepada anak laki-lakinya yang seakan-akan menjadi patung yang mati di muka pintu. Pikatan berkata ibunya, aku juga tidak sependapat dengan bendungan itu. Tetapi aku tidak ingin menyakiti hati Wiatsi seperti itu. Jika kau memang tidak setuju dengan bendungan itu pakailah kera yang lain, jangan terlampau kasar. Hati seorang gadis lain dari hati seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, hati seorang gadis terlampau lunak untuk menampung luka. Pikatan masih tetap berdiri membisu. Pikatan berkata ibunya pula, aku juga tidak sependapat bahwa Wiatsi bekerja hampir setiap hari untuk kepentingan bendungan itu. Bahkan di bawah hujan yang lebat sekalipun ia pergi juga menengok anak-anak yang sedang membuat berunjung-berunjung itu. Dan aku sedang berusaha dengan hati-hati untuk mengurangi hasrat yang sedang meluap-luap di hatinya. Dan aku memang bermaksud untuk mengurungkan pembuatan bendungan itu. Tidak itu tidak boleh jadi tiba-tiba pikatan menjawab, di daerah sekitar Sambirata ini memang harus ada bendungan. Jika tidak, maka rakyat daerah ini akan menjadi semakin kelaparan. Satu-satunya jalan untuk membuat mereka bernafas adalah bendungan. Nyai Sudati terkejut bukan buatan mendengar jawaban itu. Ia sama sekali tidak mengerti jalan pikiran pikatan. Dan ia harus mendengar anaknya berkata pula, hanya orang-orang yang ingin meneguh keuntungan dari penderitaan sesama sajalah yang tidak sependapat akan adanya bendungan itu. Pikatan ibunya memotong, aku tidak mengerti. Bagaimanakah sebenarnya penderianmu tentang bendungan itu? Akulah yang akan membuat bendungan itu. Bukan orang lain. Nyai Sudati merenungi anaknya sejenak, namun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya, Sekarang aku tahu bahwa kita sebenarnya mempunyai persamaan. Kau dan aku, anakku. Dan itu tidak mustahil, karena kau adalah anak yang aku lahirkan ibunya berhenti sejenak. Tatapan matanya menjadi aneh, seakan-akan terpancar sesuatu yang belum pernah dilihat oleh pikatan. Pikatan berkatanya Isudati selanjutnya, kita adalah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Aku mementingkan diriku sendiri, dan kau juga orang yang mementingkan dirimu sendiri. Pikatan memandang ibunya dengan tatapan matu keheran-heranan. Bedanya, bahwa aku mementingkan diriku sendiri dengan menimbun harta kekayaan, karena aku senang akan harta benda dan kekayaan. Sedangkan kau mementingkan dirimu sendiri untuk memiliki nama sebagai seorang pahlawan. Aku ingin menimbun harta benda sebanyak-banyaknya, sebenarnya bukan dalam arti kepentingan pribadiku sendiri meskipun masih di dalam lingkup kepentingan diri sendiri, karena aku ingin menyimpan harta benda untuk peninggalan anak-anakku kelak. Sedang kau berkeberatan ada orang lain, membangun bendungan itu, karena kau ingin bahwa pikatanlah satu-satunya orang yang mampu menolong kemiskinan di daerah Samli sehari ini. Bukan orang lain dan sama sekali bukan wiat sih. Tetapi pikatan, pikatan. Ibu pikatan mementak keras-keras. Tetapi wajah ibunya justru menjadi lunak. Sambil mendekati anak laki-lakinya yang sedang terbakar hatinya itu ia berkata, Sudahlah pikatan. Sebaiknya kau tenangkan saja hatimu. Pikatan masih akan menjawab. Namun mulutnya tiba-tiba terbungkam ketika ibunya merabah kedua pundaknya sambil berkata, Marilah kita melihat kepada diri sendiri. Kau dan aku. Kita masing-masing adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Aku menghendaki bendungan itu urung, karena aku masih merindukan menghitung potongan-potongan lidi itu, sedang kau berniat untuk membangun bendungan itu sendiri. Ibunya berhenti sejenak, ternyata persoalan ini merupakan masalah baru di dalam hatiku. Seakan-akan aku telah dipaksa untuk merenungi persoalan yang sebenarnya kita hadapi. Pikatan, marilah kita mengendapkan perasaan kita masing-masing. Marilah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita sendiri tanpa mengganggu orang lain. Aku juga tidak akan mengganggu Yatsih lagi, dan kau pun hendaknya tidak. Aku tidak tahu, akibat apa yang akan terjadi dengan pekerjaanku kelak, jika bendungan itu benar-benar terwujud. Pikatan sama sekali tidak menjawab. Sentuhan tangan ibunya membuat hatinya mencair. Bahkan ketika ibunya memegang kedua pipinya seperti ketika masih kanak-kanak, terasa tenggorokannya menjadi panas. Beristirahatlah pikatan. Kita harus menolong keluarga ini. Keluarga kecil yang hampir terpecah belah tidak keruan karena kita tidak pernah sempat duduk bersama, berbicara dan berbincang dengan hati terbuka bersama-sama. Aku harap bahwa kita akan mendapatkan kesempatan serupa itu kelak, besok lusa atau kapanpun. Kau mengerti? Pikatan menganggukan kepalanya seperti kanak-kanak disuruh tidur di siang hari. Perlahan-lahan ia melangkah meninggalkan ibunya masuk ke dalam biliknya. Biliknya yang seakan-akan telah menjadi dunianya, sehingga dunia bagi pikatan adalah terlalu sempit adanya. Ketika pikatan sudah menutup pintu biliknya, maka Nyai Sudati pun masuk ke dalam bilik anak gadisnya. Sambil membelai rambutnya Nyai Sudati berbisik, diamlah Wiatsi. Tidak ada lagi persoalan di antara kita. Wiatsi masih tetap menangis sambil menelungkupkan wajahnya. Wiatsi berkata ibunya, Bagaimanapun juga aku menentang lahirnya sebuah bendungan, tetapi aku tidak akan menghalangi melagi. Aku tidak tahu, apakah yang kelak akan terjadi atasku, tetapi aku sudah berketetapan, bahwa sebaiknya aku membiarkan kau melakukan yang menurut keyakinanmu cukup baik. Tiba-tiba Wiatsi mengangkat wajahnya. Dipandanginya ibunya sejenak seakan-akan ia tidak percaya akan pendengarannya. Namun ketika ibunya mengangguk, maka diciumnya pipi ibunya seperti ketika ia masih kecil dahulu. Nyai Sudati pun kemudian memeluk kepala anak gadisnya yang masih menangis sambil menyandarkan kepala itu di dada ibunya. Wiatsi berkata Nyai Sudati, Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan dan telah kau yakini. Sementara belum terjadi perubahan apapun akibat dari bendungan itu, aku masih akan tetap bekerja seperti yang dapat aku kerjakan. Mudah-mudahan kau dapat mengerti juga, karena aku tidak dapat bekerja yang lain daripada itu. Mungkin kelak aku harus menyesuaikan diri. Aku harus turun ke sawah dengan menyingsingkan kain masuk ke dalam lumpur seperti orang-orang lain. Tetapi jika itu yang harus aku lakukan, maka aku akan mencobanya. Tidak ibu, tidak, suara Wiatsi menghentak, bukan maksudku membuat ibu menjadi begitu. Membuat ibu harus bekerja terlalu berat buat memberi makan aku dan kakang pikatan. Tidak, tetapi aku dapat melakukan. Pembantu-pembantu ibu di rumah ini dapat mengerjakan sawah kita yang sangat luas ini, tetapi yang sebagian daripadanya adalah tanah yang kering di musim kemarau. Jika bendungan itu siap, maka tanah kita juga akan mendapat air itu. Penghasilan kita pun akan bertambah. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sudah terbayang bahwa seorang demi seorang pelayan-pelayan di rumahnya akan pergi meninggalkannya, karena tanah mereka sendiri akan menjadi subur dan mereka akan mendapat penghasilan yang cukup dari tanah mereka itu. Namun demikiannya Isudati tidak mengucapkannya. Ia telah mencoba mengendapkan perasaannya. Ia mencoba untuk menghadapi apa saja yang akan terjadi, dan mencoba untuk menyesuaikan diri. Ia merasa bahwa hidupnya terutama adalah bagi anak-anaknya. Buat apa sebenarnya ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang dapat dianggapnya menguntungkan, tetapi menjauhkan jarak dari anak-anaknya, dan bahkan akan memisahkannya sama sekali dan membuat keluarganya terpecah belah. Sejenaknya Isudati tidak menyaut. Namun karena itu maka Wiat Sih merasa bahwa masih ada keraguan-keraguan di dalam hati ibunya, sehingga karena itu, sambil duduk tegak di pembaringannya ia berkata, Ibu, selagi aku masih kuat bekerja biarlah aku yang bekerja. Kita tidak memerlukan penghasilan yang berlebih-lebihan. Kita hanya memerlukan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dan sedikit simpanan buat hari depan. Dan itu akan kita dapatkan dari hasil sawah kita jika kita berhati-hati. Ya, ya Wiat Sih jawab ibunya sekedar untuk menenangkan hati anaknya. Dan ternyata Wiat Sih memang tidak berbicara lagi ia duduk saja sambil menundukkan kepalanya. Yang terbayang kemudian adalah suatu kerja yang besar yang akan menghisap banyak sekali tenaga anak-anak muda sambisari. Bahkan jika mungkin setiap orang dapat membantu melakukan kerja itu, meskipun sebagian dari orang-orang tua itu bergantian setiap kali. Tetapi anak-anak muda seluruh kademangan harus mau turun, setidak-tidaknya sebagian besar, karena air yang akan naik dari kali kuning di dekat alas samirata itu akan mengairi sebagian besar dari sawah-sawah yang kering di sekitar kademangan. Bendungan itu sendiri sudah merupakan kerja yang besar berkata Wiat Sih di dalam hatinya, tetapi kemudian saluran air yang akan membelah tanah kering itu pun merupakan pekerjaan yang berat dan lama. Parit-parit yang ada, yang seakan-akan hanya sekedar menampung dan mengalirkan air hujan yang meluap itu jauh dari mencukupi. Anak-anak muda harus membuat jalur-jalur air yang baru. Wiat Sih terkejut ketika tiba-tiba ibunya menepuk pundaknya sambil berkata, Sudahlah, tidurlah. Kau terlalu lelah. Jangan kau hiraukan kakakmu dan jangan membantahnya lain kali, agar kau tidak harus bertengkar dengan saudara tuamu. Kakakmu itu sebenarnya sangat sayang kepadamu, tetapi ia sedang dicengkam oleh perasaan kecewa yang hampir tidak tertanggungkan. Wiat Sih mengangguk kecil. Baiklah. Aku akan pergi ke halaman belakang. Padi yang dijemur itu harus disimpan. Langit tampaknya menjadi semakin gelap oleh mendung yang tergantung semakin tebal. Sekali lagi Wiat Sih mengangguk. Sepeninggal ibunya, Wiat Sih tidak lagi membaringkan dirinya, tetapi ia justru bangkit dan membenahi pakaiannya. Disanggulnya rambutnya yang terurai dan dirapatkannya baju dan pakaiannya. Setelah mengusap matanya sehingga kering, maka Wiat Sih pun segera keluar dari biliknya dan pergi ke belakang pula. Seperti biasanya ia selalu membantu bekerja apa saja yang dikerjakan orang di rumahnya. Dari membersihkan halaman, menjemur dan menyimpan padi, sampai juga mengambil air. Baru kemudian ia pergi membantu kawan-kawannya yang bekerja membuat berunjung-berunjung bambu. Ketika ia hendak pergi juga ke tempat kawan-kawannya membuat berunjung-berunjung bambu, maka terngianglah kata-kata kakaknya tentang dirinya. Tentang seorang gadis yang berada di antara anak-anak muda yang sekian banyaknya. Terasa wajahnya menjadi panas. Tiba-tiba saja ia menyadari bahwa memang agak janggal, bahwa ia sebagai seorang gadis sendiri saja berada di tengah-tengah sekian banyak laki-laki yang bekerja. Itu tidak pantas. Itu tidak pantas seakan-akan ia mendengar kakaknya berteriak. Wiat Sih menundukan kepalanya. Ia kini merasa bahwa bagi orang lain, apa yang dilakukan itu memang tidak pantas, tetapi dengan demikian, bukan berarti bahwa ia harus berhenti. Ia harus mendapatkan akal, bahwa ia tidak boleh sendiri. Akhirnya Wiat Sih pun menemukan juga. Dimintanya anak-anak muda yang mempunyai saudara perempuan dan yang tidak berkeberatan, agar diajaknya serta meskipun tidak setiap hari. Mereka diminta membantu menyiapkan minum dan kepentingan-kepentingan kecil lainnya. Misalnya menyediakan tali-tali ijuk, membuat patok-patok kecil dan sebagainya. Semula ajakan itu hampir tidak mendapat perhatian. Gadis-gadis Sambisari masih saja dibayangi ketakutan akan lampor yang lebih suka mengambil gadis-gadis daripada anak-anak muda. Tetapi Wiat Sih kemudian berpesan, jika ada lampor yang datang, tentu akulah yang pertama-tama akan ambilnya. Kemudian dari hari ke hari ada juga satu-dua orang gadis ikut serta dengan saudara laki-laki mereka membantu pekerjaan itu. Meskipun gadis-gadis itu tidak datang setiap kali, hanya kadang-kadang saja bila ia sempat. Namun hampir setiap hari jadinya Wiat Sih mempunyai beberapa orang kawan gadis-gadis yang lain meskipun sering berganti orang. Namun dengan demikian Wiat Sih sendiri merasa bahwa hal itu sudah mengurangi tanggapan yang kurang baik atasnya dari orang-orang yang terutama tidak menyukainya dan menyukai pekerjaan itu. Demikianlah dari hari ke hari pekerjaan itu berjalan terus meskipun lambat, karena baik anak-anak muda maupun gadis-gadis yang membantunya tidak bekerja khusus untuk itu. Mereka hanya datang ketika mereka sempat karena pekerjaan yang lain harus juga dilakukannya. Apalagi musim kemarau masih akan datang beberapa bulan lagi. Ketika sungai mulai banjir, gadis-gadis merasa ngeri juga untuk turun ke sungai. Mereka kadang-kadang masih juga dihinggapi rasa takut bahwa Lampor akan memilihnya menjadi korban kemarahannya karena ada usaha manusia untuk membuat bendungan lagi di Kali Kuning. Jangan pergi ke sungai jika sedang banjir niat sih memang selalu memperingatkan mereka. Bukan menakut-nakuti, tetapi ia harus mencegah timbulnya korban apapun sebabnya. Jika ada seorang gadis saja yang kebetulan tergelincir ke dalam arus sungai yang sedang banjir, maka pekerjaan itu pasti akan gagal, karena setiap mulut pasti akan menyebut bahwa gadis itu adalah korban Lampor yang pertama setelah hampir 10 tahun, justru karena ada usaha membuat bendungan itu. Dalam pada itu, ternyata tidak timbul perubahan apapun pada diri pikatan. Dan setelah ia bertengkar dengan wiat sih, ia masih tetap mengasingkan dirinya di dalam biliknya dan masih juga setiap malam dengan diam-diam meninggalkan rumahnya untuk mematangkan ilmunya. Tetapi kini ia sudah tidak peduli lagi apakah wiat sih mengetahui atau tidak, bahwa ia berusaha terus untuk maju di dalam walahkan huragan. Ia pun tidak peduli juga apakah puranti mengetahui dan mengikuti perkembangannya atau tidak. Namun ia bertekad bahwa pada suatu saat, ia akan membuktikan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang tidak mau dikalahkan oleh perempuan yang manapun juga di bidang apapun juga. Namun sementara itu, puranti pun telah menempa dirinya hampir tidak ada henti-hentinya. Bahkan kemudian siang dan malam di tempat yang jauh dari lingkungan manusia. Sehingga dengan demikian kedatangannya kepada wiat sih dan ibu angkatnya menjadi semakin jarang. Wiat sih berkata puranti pada suatu saat, maafkan kalau aku jarang sekali dapat menjumpaimu sekarang. Aku harap usahamu melatih diri tidak mengendor. Aku kini sedang berada dalam taraf terakhir dari puncak latihanku untuk menguasai inti dari ilmu ayahku sekaligus guruku seperti yang pernah diajarkannya kepadaku. Aku tidak pernah menduga bahwa aku berusaha untuk menguasainya secepat ini dengan mengorbankan sebagian terbesar dari masa mudaku. Masa yang paling gembira dari perjalanan hidup seseorang. Tetapi aku tidak akan menyesal. Aku memang sudah dengan sengaja melakukannya. Mudah-mudahan kau mendapatkan kedua-duanya, wiat sih. Ilmu yang kau cari, tetapi juga kegembiraan masa mudamu. Jika kau berhasil dengan bendungan itu, kau akan mendapatkan suatu kepuasan yang mendalam sehingga kau akan mendapatkan kegembiraan yang mendalam pula di masa muda. Selain hasil itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di sekitarmu. Di samping itu meskipun tidak terlampau cepat, ilmu memaju terus, sehingga pada suatu saat, kau pun akan mencapai puncak seperti yang akan aku dapatkan itu. Mungkin aku berhasil menguasainya dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi aku telah mengorbankan segi kehidupanku yang lain. Aku tidak dapat segembira kau, bermain-main dengan kawan-kawan, bekerja di sawah dan membuat sesuatu bagi sesama. Namun aku tetap mengharap bahwa yang aku dapatkan ini pun kelah akan bermanfaat pula bagi sesama. Wiat sih menganggukan kepalanya, meskipun sebenarnya ia agak kecewa. Puranti yang agaknya dapat mengerti itu pun berkata, aku tidak akan terlalu lama Wiat sih. Aku berharap bahwa sebelum musim kemarau datang, aku sudah akan selesai. Jadi aku akan dapat melihat, bagaimana kau membuat bendungan itu bersama anak-anak muda Sambisari. Sekali lagi Wiat sih mengangguk. Kemudian jawabnya perlahan-lahan, tetapi kau jangan pulang dahulu Puranti. Jika kau pulang kepada pokanmu, aku akan menyusulmu meskipun aku belum tahu jalannya. Tidak Wiat sih. Aku tidak akan pulang dahulu Puranti menarik nafas dalam-dalam, lalu, aku masih mempunyai tugas di sini. Tetapi kokang pikatan agaknya tidak berubah. Dan kau tidak lagi mengamati kemajuannya, tetapi kau justru berlatih sendiri. Sekedar mengisi waktu Wiat sih namun dada Puranti merasa bergejolak. Ia tidak akan dapat mengatakan alasan yang sebenarnya, kenapa ia justru membanting diri berlatih sampai ke puncak ilmunya. Terasa sesuatu menggelepar di hatinya. Sebuah pertanyaan, apakah aku tidak ada bedanya dengan pikatan yang berjiwa kerdil, yang takut melihat kelebihan orang lain atas diri sendiri tetapi Puranti menggigit bibirnya untuk menghentakan pertanyaan itu, dan dengan tegas menjawab di dalam hati, aku sejak dahulu lebih daripadanya. Aku adalah anak kiai pucang tunggal, sedang pikatan, meskipun seorang laki-laki, ia adalah hanya sekedar muridnya. Tidak lebih. Demikianlah untuk beberapa lamanya, Wiat sih dibiarkan berlatih seorang diri. Tetapi di luar dugaannya, ketika pada suatu senja yang sudah mulai gelap ia berlatih di kebon belakang tanpa ada seorangpun yang menungguinya, tiba-tiba saja sebuah bayangan telah duduk di dalam kegelapan di sudut halamannya. Hampir saja Wiat sih berbuat sesuatu karena terkejut. Gerak naluriahnya telah melontarkannya selangkah ke samping dan mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Namun tiba-tiba urat-uratnya mengendor ketika ia melihat wajah orang itu meskipun di bawah bayangan kegelapan. Kiai? Kiai hadir di sini? Ya Wiat sih. Kiai datang seorang diri. Ya, aku datang seorang diri. Jawaban orang itu terdengar aneh, dan aku pun sebenarnya ingin bertanya kepadamu, kenapa kau berlatih sendiri dan di senja hari pula? Aku sekarang berlatih di semi barang waktu. Kenapa Kiai mengetahui bahwa aku berlatih di lepas senja? Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin duduk di sini menunggu tengah malam daripada aku berada di atas sambirata. Ketika padukuhan ini menjadi sepi dan gelap, aku mulai masuk dan langsung berada di kebon ini. Aku terkejut melihat kau berlatih dan seorang diri pula. Aku sekarang berlatih sendiri Kiai. Hi jawaban Wiat sih telah mengejutkan orang tua itu. Namun dengan tergesa-gesa Wiat sih berkata, maksudku, Puranti sedang berhalangan untuk beberapa lamanya. Kenapa? Maka tanpa ada yang disembunyikan, diceritarakannya semua keterangan yang didapatnya dari Puranti, Kenapa untuk beberapa lamanya ia tidak datang ke padukuhan ini? Kiai Pucang Tunggal yang mendengarkan keterangan Wiat sih itu mengangguk-anggukan kepalanya. Samar-samar ia dapat membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh anak gadisnya sekarang. Jadi menurut keterangan Puranti, kini ia sedang mengisi waktunya sambil mengawasi perkembangan pikatan. Ya Kiai. Kiai Pucang Tunggal merenung sejenak, lalu, apakah kau tahu di mana Puranti berlatih? Aku tidak tahu Kiai. Puranti tidak mengatakannya. Pikatan. Menurut Puranti, kakang pikatan sering berlatih di jurang yang terjal dan menyendiri di tepi kali kuning. Aku dapat menelusurinya. Dan Puranti sering datang ke tempat itu juga untuk melihat kakang pikatan berlatih. Ya, ya. Aku tahu. Maksudmu, bukankah aku dapat menunggu di tempat itu jika sudah aku ketemukan, bahwa pada suatu malam Puranti akan datang pula melihat latihan itu? Wiat sih menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku akan mulai mencari mereka malam nanti. Sekarang aku ingin melihat kau berlatih. Ah dasah Wiat sih. Berlatihlah. Nanti malam aku akan mengikuti pikatan dari kejauhan jika ia keluar. Mudah-mudahan aku akan menemukan Puranti dengan segera. Jika tidak, aku akan mencarinya ke rumah janda di Cangkring. Sekali-sekali ia pasti datang pula ke rumah itu. Ya, ya Wiat sih masih mengangguk-angguk. Nah, agar aku tidak mengganggu, mulailah. Aku akan melihat kemajuanmu. Jika kau masih juga tidak maju, bukan kaulah yang bersalah, tetapi tentu Puranti, karena kau mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk mengembangkan ilmumu. Wiat sih menjadi tersipu-sipu. Sebenarnya ia lebih senang berlatih tidak hanya seorang diri. Tetapi karena tidak ada orang yang dapat mengimbanginya, maka ia terpaksa melakukannya sendiri. Sejenak kemudian, maka mulailah ia berloncat-loncatan semakin lama menjadi semakin cepat meskipun baru sekedar melemaskan urat-urat di kakinya sebelum sampai pada latihan kaki yang sebenarnya. Kiai Pucang Tunggal memperhatikan gerak dan sikap Wiat sih sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun Wiat sih belum sampai pada latihan yang sebenarnya, namun kelincahan dan kecepatannya bergerak telah memberikan kesan kepada orang tua yang berpenglihatan tajam itu, bahwa Wiat sih memang sudah maju jauh sekali, melampaui dugaannya. Demikianlah Wiat sih pun kemudian mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Ia mulai dengan unsur-unsur gerak dari ilmunya, melenting, berputar, meloncat menyerang dap sikap menghindari yang cermat, lambat laun, bukan saja kaki-kakinya tetapi juga tangannya dan kemudian seluruh tubuhnya. Kiai Pucang Tunggal masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Wiat sih baru mempertunjukkan kecepatannya bergerak. Belum kekuatan tangan dan kakinya, apalagi tenaga cadangannya. Seperti yang biasa dilakukan maka latihan yang dilakukan oleh Wiat sih itu pun dilakukannya dengan sasaran-sasaran yang ditentukannya sendiri. Ujung dedaunan dan ranting-ranting kecil. Sambil berloncatan tangannya menyambar selembar dua lembar daun yang telah ditentukannya sendiri, kemudian mematahkan ranting kecil sambil melenting dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti dengan matel, telanjang, apalagi di dalam keremangan malam. Tetapi yang kali ini memperhatikan adalah Kiai Pucang Tunggal, sehingga ia langsung dapat melihat bahwa kecepatan bergerak Wiat sih memang sudah memadai. Jika Wiat sih mampu membangunkan kekuatan jasmaniahnya serta tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, maka Wiat sih akan segera mampu mencapai tataran yang tinggi dari ilmunya. Aku belum melihat pikatan sekarang berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati tetapi pikatan yang dahulu tidak berselisih jauh dari Wiat sih. Kesungguhan anak ini memang luar biasa, meskipun tampak bahwa anak ini masih belum cukup berpengalaman. Tetapi akhirnya Kiai Pucang Tunggal tersenyum sambil berdesis, luar biasa. Kemajuanmu pesat sekali Wiat sih. Wiat sih yang masih meluncur di antara pepohonan, melenting menangkap ujung dedaunan dan menyentuh cabang pepohonan yang cukup tinggi, mendengar juga pujian itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berhenti. Dengan latihan yang baik, maka Wiat sih mampu menguasai pernafasannya, sehingga ia masih dapat mengaturnya dengan mapan. Kiai memuji berkata Wiat sih sambil tersipu-sipu. Kecepatanmu bergerak cukup tinggi. Aku masih ingin melihat kemampuanmu melepaskan kekuatan. Lain kali aku akan mendapat kesempatan. Ah dasah Wiat sih. Di sini kau tidak mempunyai sasaran yang cukup baik yang tidak mengejutkan tetangga-tetanggamu. Karena itu, mungkin lain kali aku akan dapat mengikuti kau berlatih di pinggir sungai atau di alas sambil rata. Tetapi kemajuanku sangat lambat berkata Wiat sih. Kiai pucang tunggal tersenyum. Katanya, agaknya selama ini kau benar-benar memeras tenaga. Kau tampak agak kurus, meskipun dengan demikian kau menjadi semakin lincah. Wiat sih menundukan kepalanya. Jangan memaksa diri. Ada batas kemampuan pada seseorang. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan kau lampaui batas kemampuanmu agar latihan-latihan yang kau lakukan justru tidak mengganggu perkembangan tubuhmu. Menilik umurmu, maka kau masih harus berkembang, jasmaniah dan rohaniah. Wiat sih mengganggukan kepalanya. Sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan terus atau kau akan beristirahat? Aku akan tetap di sini menunggu pikatan keluar dari butulan dan mengikutinya. Mudah-mudahan aku dapat segera bertemu dengan puranti. Apakah Kiai tidak singgah saja dahulu Wiat sih mempersilahkan? Ah, jika demikian aku akan gagal. Pikatan tidak boleh mengetahui bahwa aku ada di sini. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, aku akan mengakhiri latihan ini Kiai. Silahkan. Kau tentu sudah lelah. Aku ingin mendapat kesempatan melihat kau berlatih dengan melepaskan kekuatan jasmaniahmu. Wiat sih tidak menjawab. Memang tidak ada sasaran yang baik di sini berkata Kiai Pucang Tunggal. Namun kemudian, Wiat sih, jika kau tidak berkeberatan, aku mempunyai sasaran yang baik untuk sekedar menilai kekuatanmu. Apa Kiai? Kiai Pucang Tunggal tertawa. Tetapi ia berkata, lain kali saja. Penilaian yang demikian biasanya tidak atau kurang tepat, karena kau akan segan melepaskan seluruh kekuatanmu. Oh Wiat sih mengerti. Sasaran itu pasti Kiai Pucang Tunggal sendiri. Untunglah bahwa Kiai Pucang Tunggal sendiri tidak membenarkan kera itu, sehingga ia tidak perlu mengalami kesulitan perasaan. Nah, beristirahatlah. Jangan ada orang lain yang mengetahui bahwa aku ada di sini. Baik Kiai. Wiat sih pun kemudian membenahi dirinya dan meninggalkan tempat itu masuk kembali ke dalam rumahnya. Di depan pendapat ia melihat dua orang penjaga rumahnya duduk bersandar tiang. Untuk beberapa saat kedua orang itu merasa aman dan tidak perlu banyak bekerja. Setelah pikatan benar-benar bertindak atas para penjahat, maka untuk memasuki rumah itu para penjahat yang lain harus berpikir beberapa kali. Selain pikatan ternyata rumah ini berisi seekor macan betina berkata para penjara itu di dalam hatinya, sehingga mereka merasa bahwa tugas mereka menjadi semakin ringan, meskipun mereka tidak akan mengingkari tanggung jawab bahwa mereka sudah diupah untuk melakukan pekerjaan itu. Kalian belum tidur Wiat sih menyapa. Bukankah malam baru saja turun sahut orang yang tinggi kekurus-kurusan, dan kau agaknya baru saja berlatih? Ya, seharusnya kau bersedia mengajari kami. Ternyata bahwa ilmumu jauh lebih baik dari ilmuku. Di dalam keadaan yang gawat, kami memerlukan ilmu semacam ilmumu. Wiat sih tersenyum. Katanya, ilmumu sudah cukup jika kau sendiri mau mematangkannya. Kau ternyata sudah sangat malas, sudah merasa dirimu tua. Jika kau mau, kau dapat menyempurnakan ilmumu itu sendiri atau berdua bersama-sama. Kedua penjaga itu tertawa. Ternyata Wiat sih menebak tepat. Salah seorang berkata, kau benar. Kami memang merasa sudah terlalu tua untuk berlatih. Kami merasa seolah-olah apa yang ada pada kami ini sudah cukup. Nah, jika kalian menyadari, kenapa kalian tidak mulai memperbaiki kesalahan itu? Kedua berpandangan sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, orang yang bertubuh kekar menjawab, kami memang sudah terlalu tua. Macam kasahut Wiat sih, tidak ada batas sumur untuk mematangkan suatu ilmu. Mungkin sekarang kau dapat duduk bersandar tiang sambil terkantuk-kantuk. Tetapi jika musim kemarau yang panjang itu berulang, maka pekerjaanmu akan menjadi berat kembali. Bendungan yang sedang dipersiapkan itu tentu tidak akan segera dapat mengangkat air di musim kemarau itu juga. Apalagi parit-parit masih harus digali. Nah, kau dapat membayangkan, bahwa kemarau mendatang keadaan padukuhan ini masih belum berubah. Mudah-mudahan di musim kemarau berikutnya keadaan sudah bertambah baik. Kedua penjaga itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka menjawab, tidak ada penjahat yang akan berani datang kemari. Sebenarnya bukan kami berdualah yang menjaga rumah ini meskipun kami telah diupah. Tetapi kau dan pikatan. Dan kamilah orang menerima upahnya itu. Ah, ada-ada saja kalian ini sahut wiat sih sambil melangkah naik ke pendapa dan masuk ke dalam. Namun ia masih bergumam, hati-hati. Jangankah sangka bahwa di malam yang hujan berkepanjangan itu tidak ada penjahat yang berkeliaran. Kedua penjaga itu tidak menjawab. Mereka memandang langkah wiat sih yang ringan masuk ke dalam perincitan. Gadis yang aneh berkata salah seorang dari keduanya, sama sekali tidak menyangka, bahwa gadis itu mampu berkelahi melawan penjahat yang paling garang. Mungkin dunia ini sudah hampir terbalik. Kita, laki-laki yang merantau sejak muda sama sekali tidak mampu menandingi seorang gadis yang baru kemarin belajar ilmu kanuragan. Apa kau tahu pasti, kapan ia mulai? Kawannya menggeleng. Nah, siapa tahu, sejak bayi ia sudah belajar di luar pengetahuan kita. Yang lain menarik nafas. Tetapi ia kembali bersandar tiang sambil terkantuk-kantuk. Ketika ia memandang ke langit, dilihatnya awan yang hitam tebal bergayutan menutupi bintang-bintang. Hujan akan turun desis yang tinggi kekurus-kurusan. Ya, anginnya sudah terasa mengandung air. Dinginnya bukan main. Tetapi hati kita tidak sedingin saat-saat yang menegangkan itu. Justru ketika anak-anak muda memberitahukan kepada kita, bahwa para penjahat akan datang ke rumah ini. Kawannya tidak menyahut bahkan matanya sudah terpejam, katanya, aku akan tidur dahulu. Jangan di situ. Agak ke tengah. Jika hujan lebat, apalagi ada angin, kau akan basah kuyuk. Keduanya pun kemudian bergeser ke tengah. Halaman rumah itu tampaknya menjadi semakin gelap meskipun obor di regol halaman masih tetap menyala dan lampu minyak diserambi pendapa itu pun masih memancar. Sambil berkerudung kain panjangnya, maka seorang dari para penjaga itu pun mencoba untuk tidur. Senjatanya terletak dekat di ujung tangannya. Sedang penjaga yang lain duduk bersilah sambil menimang-nimang senjatanya. Dari mulutnya terdengar suaranya lambat sekali, melakukan tembang durma yang garang. Ketika petir meledak di langit, Wiatsih yang masih duduk di ruang dalam menjadi berdebar-debar. Jika hujan turun, maka Kiai Pucang Tunggal yang ada di kebon belakang pasti akan kehujanan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena Kiai Pucang Tunggal sendiri tidak bersedia untuk diketahui oleh orang lain. Ia akan berteduh di teritisan Wiatsih mencoba menenteramkan hatinya sendiri. Tetapi ternyata hujan tidak segera turun. Bahkan sampai pada saatnya Wiatsih berbaring di pembaringan, masih belum terdengar titik air di atas atap dan dedaunan. Namun Wiatsih tidak juga dapat tidur. Dengan demikian ia masih dapat mendengar desir langkah kaki kakaknya. Meskipun setiap kali suara guru menggelegar, namun Pikatan keluar juga dari rumahnya untuk pergi ke tempat latihannya. Kali ini Pikatan tidak pergi seorang diri. Beberapa langkah di belakangnya, Kiai Pucang Tunggal mengikutinya dengan hati-hati. Bukan saja karena ia tidak mau diketahui oleh Pikatan, tetapi mungkin juga Puranti mengikuti anak muda itu pula. Namun ternyata bahwa Puranti tidak ada di sekitar tempat itu sehingga Kiai Pucang Tunggal pun kemudian mengikutinya seorang diri dengan tenang. Hujan yang lebat seperti dicurahkan dari langit ketika Pikatan sampai di tempat latihannya, tetapi agaknya hujan itu sama sekali tidak mengganggunya. Bahkan ia acuh tidak acuh saja terhadap air yang menimpa seluruh tubuhnya sehingga menjadi basah kuyuk. Tekadnya memang besar sekali berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hatinya. Sejenak kemudian Kiai Pucang Tunggal sudah menyaksikan bagaimana Pikatan melatih diri. Dengan segenap kemauan dan kekuatan ia mencoba meningkatkan bukan saja kecepatan bergerak, tetapi juga kekuatannya. Bahkan kemudian sesuatu yang selama ini belum dilakukannya dengan sebaik-baiknya adalah kecepatan bergerak sambil menggenggam senjata. Saat itu Pikatan ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa tangan kirinya masih juga mampu bergerak secepat tangan kanannya sehingga cacat di tangan kanannya itu tidak akan mengurangi kemampuannya bertempur dengan senjata. Demikianlah, di dalam hujan yang lebat, Pikatan berloncat-loncatan sambil mengayun-ayunkan sebilah pedang yang panjang. Kecepatannya menggerakkan pedang dan kekuatan yang terungkap pada tata geraknya ternyata telah mendebarkan dada Kiai Pucang Tunggal. Katanya di dalam hati, Pikatan pun mengalami kemajuan pesat sekali. Ilmunya menjadi semakin mantap. Meskipun kini ia hanya bertangan kiri, tetapi tangan kirinya benar-benar tidak kalah cekatan dengan tangan kanannya di dalam olah senjata dan bahkan kekuatan yang tersimpan pada tangan kiri itu, meskipun pada dasarnya pikatan tidak kidal. Namun dalam pada itu, Kiai Pucang Tunggal sadar bahwa ia tidak sedang mencari pikatan. Yang penting baginya adalah menemukan puranti. Karena itu, maka dilepaskannya pikatan sejenak. Setapak demi setapak Kiai Pucang Tunggal bergeser. Namun sampai hampir berkeliling tempat latihan itu, Kiai Pucang Tunggal tidak menemukan seorang pun. Juga tidak menemukan puranti. Di malam kedua Kiai Pucang Tunggal tidak perlu lagi pergi ke rumah pikatan. Ia sudah tahu di mana anak muda itu berlatih. Karena itu, ia pun langsung saja pergi ke tempat latihan itu dan mencoba menemukan puranti. Tetapi di malam kedua itu pun ia tidak menemukan puranti. Namun Kiai Pucang Tunggal adalah seseorang yang sabar dan tidak segera menjadi putus asa. Ia masih menunggu dengan tekunnya. Tiba-tiba di dalam kilatan cahaya langit, Kiai Pucang Tunggal melihat sesuatu yang bergerak-gerak di balik sebuah batu yang besar. Dengan hati yang berdebar-debar ia mengikuti bayangan itu dengan saksama. Dengan kemampuannya menahan nafas dan menghindari desir kaki di redaunan, maka akhirnya Kiai Pucang Tunggal dapat mendekatinya. Ternyata bayangan itu adalah orang yang dicarinya. Puranti Namun demikian Kiai Pucang Tunggal tidak segera menegurnya. Ia ingin melihat apa saja yang akan dilakukan oleh puranti selanjutnya, jika ia sudah melihat kemajuan yang dapat dicapai oleh pikatan. Sejenak kemudian, seperti biasanya pikatan pun mulai berlatih. Dengan saksama puranti mengikuti setiap gerak tangan dan kaki pikatan, bahkan kemudian senjata yang ada di tangan kirinya. Sebilah pedang yang panjang. Dengan garangnya pikatan berloncat-loncatan sambil mengayun-ayunkan pedangnya yang berat dengan tangan kirinya. Namun agaknya tangan kiri pikatan itu sama sekali tidak canggung lagi. Pedangnya berputar cepat sekali, kemudian mematuk dan menyambar mendatar cepat sekali. Terdengar puranti menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba gadis itu mengeram. Ia tidak menunggu pikatan selesai. Sambil mengendap ia meninggalkan tempat itu dan dengan tergesa-gesa seakan-akan sedang diikuti oleh seseorang ia pergi ke tempat yang tersembunyi. Namun tanpa diketahuinya, ayahnya memang sedang mengikutinya. Dengan hati yang berdebar-debar Kiai Pucang Tunggal melihat sesuatu yang berkembang di hati anak gadisnya, sesuatu yang tidak diinginkannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam Kiai Pucang Tunggal pun menyaksikan puranti turun ke dalam sebuah tebing yang agak curam, hampir seperti tempat yang dipergunakan oleh pikatan. Dengan gerak yang menghentak-hentak puranti menarik pedangnya. Tetapi pedang ini berbeda dengan pedang pikatan yang besar dan panjang. Untuk sesaat lamanya puranti memandangi pedangnya. Kemudian dipandanginya beberapa batang perdu yang tumbuh di lareng tebing itu. Dengan tergesa-gesa ia menyentuh ujung-ujung perdu itu seperti diburu oleh waktu, dengan ujung pedangnya. Puranti telah menentukan sendiri sasaran pedangnya di dalam latihan yang akan dilakukan. Tentu puranti pula lah yang mengajar wiat sih membuat sasaran tertentu di dalam latihannya berkata Kiai Pucang Tunggal, tetapi hal itu adalah wajar sekali, karena di dalam latihan-latihan yang diberikannya kepada puranti yang mengutamakan kecepatan dan kelincahan bergerak ia kadang-kadang memberikan pula sasaran diam. Dan di kesempatan lain, Kiai Pucang Tunggal memberikan sasaran bergerak dengan mengikat benda-benda lunak pada ujung sebuah tali yang digerakannya. Hanya dalam waktu tertentu saja puranti dibawanya berlatih dalam perkelahian yang seperti sebenarnya, meskipun tidak mempergunakan pedang yang benar-benar tajam. Dan sejenak kemudian, Kiai Pucang Tunggal pun segera melihat puranti berlatih mengayun-ayunkan pedangnya. Sambil berloncatan, maka ujung pedang puranti yang menyambar-nyambar itu telah menebas ujung-ujung perdu yang telah ditentukannya dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga dalam sekejap, pohon-pohon perdu yang dikehendakinya itu telah terpotong sesuai dengan keinginannya. Tetapi puranti tidak segera berhenti. Ia masih berloncatan sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Ternyata ia masih melakukan latihan serupa. Pohon-pohon perdu itu dipotongnya selapis demi selapis dalam gerak yang terlampau cepat. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Ternyata, anaknya telah mencapai puncak kemampuan menggerakkan senjata seperti yang diajarkannya. Bahkan di dalam keasikannya, puranti telah menunjukkan beberapa unsur gerak yang tumbuh di dalam perkembangan ilmunya. Pikiran anak itu benar-benar hidup berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati. Ia bukan sekedar menirukan gerak, tetapi ia telah menghayatinya sehingga unsur gerak yang ada padanya telah berkembang pesat. Dalam penilikannya itu, ia masih tetap melihat jarak antara pikatan dan anak gadisnya. Meskipun pikatan maju pesat, namun puranti pun bergerak maju pula, sehingga pikatan masih belum sempat menyusulnya. Untuk beberapa saat lamanya, Kiai Pucang Tunggal masih tetap menunggui puranti yang sedang sibuk berlatih. Bahkan sejenak kemudian, setelah ia merasa cukup mempergunakan pedangnya, maka pedang itu pun segera disarungkannya. Namun ia tidak segera berhenti. Ia melanjutkan latihannya untuk menempak kemampuan tangan dan kakinya. Bahkan, setelah keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, maka latihannya pun menjadi semakin keras, sehingga akhirnya, puranti tidak saja memergunakan tenaga wajarnya, tetapi kemudian dilepaskannya tenaga cadangannya. Dihantamnya batu-batu karang di tebing yang curam itu sehingga berguguran. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas sekali lagi, seakan-akan ia ingin menghirup seluruh udara malam yang dingin itu. Kini ia yakin apa yang diduganya semula. Puranti yang menyaksikan perkembangan ilmu pikatan yang maju pesat, ternyata justru telah tersinggung dan dengan gairah yang membara di hatinya, ia telah menyempurnakan ilmunya sendiri. Ada untungnya berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hatinya, tetapi ada juga ruginya. Jika puranti masih tetap pada pendiriannya bahwa ia harus melampaui pikatan, maka aku rasa keduanya tidak akan bertemu. Masing-masing akan tetap mempertahankan harga dirinya tanpa ada yang mau mengalah. Puranti yang lebih tua dalam perguruan Pucang Tunggal merasa bahwa seharusnya ia lebih baik dari pikatan. Tetapi pikatan yang merasa dirinya seorang laki-laki, tidak akan mau mengaku kelebihan puranti di dalam melahkan huragan. Sejenak Kiai Pucang Tunggal merenung. Namun ia tidak segera menemukan jawabnya, sehingga karena itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, Aku tidak akan segera menemui puranti. Biarlah ia menempa dirinya. Mudah-mudahan pada suatu saat aku menemukan jalan untuk mempertemukan keduanya. Jika tidak maka keadaannya akan justru menjadi semakin gawat. Apabila mereka sampai ke puncak gejolak perasaan masing-masing, maka akan mungkin sekali keduanya berhadapan sebagai lawan tanpa sebab, justru hanya karena masing-masing mempertahankan harga dirinya. Dengan demikian, maka yang dapat dilakukan oleh Kiai Pucang Tunggal untuk sementara hanyalah sekedar mengawasi agar kedua anak-anak muda yang dibakar oleh perasaan masing-masing itu tidak bertemu dalam benturan ilmu yang berbahaya, puranti memiliki kelebihan di dalam ilmu kanuragan, hampir dalam segala seginya. Tetapi pikatan adalah laki-laki yang akan menebus setiap kekalahan dan harga dirinya dengan nilai yang paling berharga pada dirinya dan bahkan apabila perlu tentu dengan jiwanya. Dan itulah yang harus dihindarinya. Maka dalam pada itu, untuk mengisi waktunya di setiap malam turun melewati senja, Kiai Pucang Tunggal justru menjumpai wiatsih di kebun belakang. Kemudian sekali-kali dibawanya wiatsih ke tempat lain yang sepi untuk melepaskan ketegangan yang hampir setiap saat mencengkam, maka dibawanya wiatsih berlatih. Ditunjukkannya beberapa unsur gerak yang baru bagi wiatsih, tetapi yang gerak dasarnya telah dimilikinya sehingga dengan mudah ia dapat mengikutinya. Kau memang memiliki kemampuan yang baik, sebaik pikatan berkata Kiai Pucang Tunggal. Ah! Kiai selalu memuji sahut wiatsih. Sadarilah! Tetapi jangan membuat kau menjadi sombong. Kesadaran itu harus kau salurkan dalam ungkapan yang baik, yang dapat mendorongmu semakin maju. Wiatsih menganggukan kepalanya. Seleret warna merah membayang di pipinya. Kau ternyata memiliki kemampuan lahir dan batin. Kemampuan yang dapat saling mengisi. Di dalam olah kanuragan kau maju pesat, tetapi di samping itu, kaulah yang sanggup berdiri di muka dari anak-anak muda sambisari. Tanpa kemampuan dan ketahanan batin, kau tidak akan sanggup melakukannya. Wiatsih masih tetap menundukkan kepalanya. Nah, lanjutkanlah semua itu. Mungkin akan berguna bagimu kelak. Wiatsih mengangguk kecil. Tetapi seakan-akan ia berjanji bahwa ia akan melakukan sejauh dapat dijangkaunya. Demikianlah, dalam keadaan masing-masing dan kesempatan yang berbeda, ketiga anak-anak muda itu berlatih terus. Di bawah bimbingan Kiai Pucang Tunggal, Wiatsih menjadi semakin cepat maju. Berdasarkan atas gerak-gerak dasar yang sudah dikuasainya, Kiai Pucang Tunggal membuka banyak kemungkinan yang memberikan kesempatan kepada Wiatsih untuk mengembangkan ilmunya. Seperti puranti, maka ternyata hati Wiatsih pun terbuka, ia mampu melahirkan beberapa unsur gerak yang penting sesuai dengan perkembangan ilmunya. Seperti juga pikatan yang melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru disesuaikan dengan kemampuan jasmaniahnya, sehingga yang berperan kemudian adalah tangan kirinya. Sebenarnya Kiai Pucang Tunggal dapat puas melihat keadaan murid-muridnya ditinjau dari segi kanuragan itu sendiri. Tetapi dari segi lain, Kiai Pucang Tunggal masih tetap berprihatin. Ia melihat kemajuan yang pesat pada pikatan dan puranti, di samping Wiatsih. Tetapi ia juga melihat sesuatu yang menyala di hati kedua murid-muridnya itu. Keduanya seakan-akan sedang berpacu untuk memperebutkan kemenangan dan mempertahankan harga diri di arna perkelahian yang dasyat. Dalam pada itu, selagi mereka berpacu dengan ilmu, Wiatsih masih tetap bekerja bersama-sama dengan anak-anak muda Sambisari mempersiapkan berunjung-berunjung bagi bendungan yang akan mereka kerjakan di musim kemarau mendatang. Ternyata bahwa setiap hari semakin bertambahlah kegiatan anak-anak muda Sambisari. Justru dengan demikian, semakin banyak tangan yang ikut bergerak, terasa pekerjaan itu menjadi semakin ringan, bahkan tempat pembuatan berunjung-berunjung itu kemudian telah berubah menjadi ajang pertemuan bagi anak-anak muda Sambisari. Mereka tidak lagi merasa bekerja di tempat itu. Bahkan mereka merasa bahwa datang ke tempat itu menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Jika salah seorang dari mereka berhalangan datang sehari, rasa-rasanya sudah sepekan ia tidak bertemu dengan kawannya. Tempat itu menjadi tempat yang baik untuk berkelakar, bergurau dan berbincang sambil menganyam berunjung bambu yang besar dan memintal tali ijuk. Memang kadang-kadang ada juga di antara mereka yang berbantah dan bahkan kadang-kadang marah, tetapi kawan-kawan mereka selalu berusaha menenangkan setiap kemungkinan yang dapat memanaskan suasana. Ternyata tempat itu bukan saja tempat untuk bertemu dan bekerja, tetapi kadang-kadang juga menambatkan dua buah hati dari antara anak-anak muda dan gadis-gadis yang bekerja di tempat itu di dalam cita-cita yang sama. Anak-anak muda yang sebelumnya hanya berkeliaran di sepanjang jalan, berteriak-teriak dan melempari buah-buahan tetangga-tetangganya, tertarik juga melihat kegairahan kerja kawan-kawannya. Seorang demi seorang mereka datang dan menyatakan keinginan mereka untuk ikut serta. Tetapi dunia kami lain dari duniamu berkata kesambil kepada salah seorang dari mereka. Kami sadari jawab anak muda itu, kami sudah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Selama ini kami hanya ingin mendapatkan kepuasan-kepuasan lahiriah dan kesenangan-kesenangan sesaat. Tetapi ternyata bahwa kalian di sini pun mendapatkan kegembiraan dan bahkan kepuasan yang lebih mendalam. Bukan hanya sekedar seperti angin yang lewat, yang kemudian memaksa kami untuk mencari dan menemukan sumber kepuasan baru. Tetapi di sini kalian mendapatkan yang bukan sekedar sesaat itu. Kesambil mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jika demikian, marilah. Kami tidak pernah menutup pintu. Bekerjalah bersama kami. Kami mendapatkan kegembiraan, kepuasan dan manfaat sekaligus tanpa mengganggu orang lain. Demikian pula anak-anak muda yang hanya dapat mengeluh, meratap dan bergermang, seolah-olah orang-orang tua mereka sama sekali tidak mampu menghidupi mereka yang sebelumnya tidak pernah minta dilahirkan. Mereka hanya melihat kelemahan-kelemahan orang-orang tua yang tidak mampu berbuat apa-apa, juga mereka yang berkesempatan menimbun harta benda dengan memeras keringat sesama. Kerja salah seorang dari mereka berbisik, kerja. Tidak sekedar berbicara dan meratap dengan tembang yang paling sedih. Dan kerja anak-anak muda sambisari itu menumbuhkan banyak sekali akibat bagi kademangan itu. Orang-orang tua yang hanya dapat memarahi anak-anaknya, melihat bahwa anak-anak mereka pun mampu berbuat sesuatu. Dengan berunjung-berunjung yang ditimbun oleh anak-anak muda itu, maka gambaran tentang bendungan itu pun menjadi semakin nyata. Ketika berunjung-berunjung itu telah menjadi semakin banyak, maka sebagian dari anak-anak muda itu telah mengalihkan pekerjaan mereka. Jika langit bersih, maka mereka pun pergi beramai-ramai ke sawah di sela-sela pekerjaan mereka masing-masing. Mereka mulai memperbaiki parit-parit yang sudah ada. Tetapi mereka juga membuat parit baru yang akan mengalirkan air dari bendungan yang bakal mereka buat. Dalam pada itu, Yai Sudati sendiri menjadi semakin berdebar-debar melihat kerja yang semakin nyata itu. Seakan-akan ia melihat sebuah pintu gerbang yang sudah hampir tertutup rapat. Seakan-akan ia melihat matahari yang semakin rendah di ujung barat, sehingga sebentar kemudian akan datang masa suram baginya. Masa suram yang dikembangkan oleh anak gadisnya sendiri, Wiat Si. Tetapi selain kecemasan yang mencengkam, ada juga semacam perasaan malu yang mulai tumbuh di dasar hatinya. Bukan saja pada Yai Sudati. Tetapi juga pada orang-orang tua yang selama ini lebih mementingkan harta kekayaan daripada hubungan antara mereka, sesama orang sambisari. Anak-anak muda itu lebih dalam mengenal kasih sayang di antara sesama mereka. Anak-anak muda itu mewujudkan kasih sayang mereka kepada sesama dengan perbuatan, bukan sekedar kata-kata dan ungkapan-ungkapan sebagai suatu pameran. Apabila salah seorang dari orang-orang kaya itu lewat dan melihat anak-anak muda mandi keringat menggali selokan meskipun sambil tertawa, terasa sesuatu menggelitik hati. Kenapa justru anak-anak muda, sedang dirinya sendiri sibuk mengumpulkan kekayaan yang berlimpah-limpah? Tetapi anak-anak muda itu tidak peduli. Mereka bekerja dengan jiwa pengabdian. Mereka bekerja untuk mewujudkan kasih sayang mereka kepada orang-orang di sekitarnya yang hampir setiap saat menahan lapar. Kepada anak-anak yang setiap saat merengek minta makan dan kepada bayi yang menangis karena kekeringan air susu ibunya. Dan mereka sadar, salah satu care adalah dengan menaikan air kali kuning. Dan care itulah yang akan mereka tempuh. Bukan care lain. Dalam pada itu, setiap saat Tanjung merenungi anak-anak muda yang bekerja itu dengan hati yang berdebar-debar, ia tidak dapat memilih yang manakah yang paling baik dilakukan. Ia sudah terlanjur menikmati hasil kerjanya bersama Nyai Sudati, seakan-akan kerja itu memang memberikan jaminan di hari tuanya. Sedang kerja yang dilakukan oleh anak-anak muda itu tidak akan langsung memberikan sesuatu kepada diri mereka masing-masing. Kenapa mereka bersedia membuang waktu untuk membuat selokan, berunjung-berunjung dan kemudian bendungan bertanya Tanjung di dalam hati, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa secara langsung. Aku lain dari mereka. Aku bekerja dan langsung dapat menikmati hasilnya. Tetapi yang mereka lakukan adalah sebagian terbesar untuk tetangga mereka dan orang lain. Dan untuk beberapa saat lamanya, Tanjung masih belum berhasil mengikuti jalan pikiran kawan-kawannya itu. Ia masih saja melakukan pekerjaannya yang diterimanya dari Nyai Sudati, sementara Wiat Sih sendiri sibuk membantu pekerjaan anak-anak muda Sambisari. Demikianlah musim hujan semakin lama menjadi semakin dalam. Hampir setiap hari langit menjadi gelap dan hujan turun terus-menerus. Kadang-kadang kecil tetapi kadang-kadang lebat sekali, sehingga air kali kuning pun mulai menjadi keruh. Hampir setiap hari air naik beberapa jengkal, sehingga anak-anak gadis semakin jarang pergi ke sungai. Meskipun demikian, namun kerja anak-anak muda Sambisari tidak terhenti, meskipun kadang-kadang mereka harus berlari-lari berteduh di gardu-gardu jika hujan turun dengan tiba-tiba. Bukan saja anak-anak muda Sambisari yang tidak juga berhenti bekerja, tetapi juga pikatan, puranti dan wiat sih tidak berhenti berlatih. Hujan bagi mereka bukan lagi menjadi persoalan. Hampir setiap hari hujan turun dengan lebatnya, dan hampir setiap hari mereka berlatih di bawah hujan yang lebat itu. Tetapi ketahanan jasmaniah mereka ternyata justru menjadi semakin kuat. Hujan yang lebat itu pun seakan-akan menjadi alat untuk menempa diri. Dan musim hujan itu berjalan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan dan dari bulan ke bulan berikutnya. Timbunan berunjung bambu itu pun menjadi semakin tinggi dan selokan-selokan yang digali oleh anak-anak muda Sambisari pun menjadi semakin panjang. Bahkan beberapa orang anak muda yang lain telah mulai menaikan batu-batu dari dasar sungai apabila kali kuning sedang tidak banjir. Batu-batu itulah yang kelak akan dimasukkan ke dalam berunjung-berunjung yang akan diletakkan di dasar kali kuning, melintang untuk menaikan airnya. Namun dalam pada itu, sejalan dengan persiapan yang semakin lengkap, pikatan, puranti dan wiat sih pun ternyata menjadi semakin matang di dalam melahkan huragan. Mereka sudah menguasai pokok-pokok dari ilmunya. Bahkan puranti sudah mencapai puncak tertinggi dari kematangan ilmu itu. Jika ia berhasil melengkapinya dengan beberapa macam ilmu penggunaan tenaga cadangan dengan hubungan dengan tenaga alam di sekitarnya, maka ia tidak akan berselisih banyak lagi dengan burunya. Tetapi ia memerlukan waktu untuk mendapatkannya. Dalam pada itu, Kiai Pucang Tunggali yang menyaksikan kemajuan ketiga anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar, ia merasa gembira dan bangga atas kemampuan anak-anak muda yang akan mewarisi ilmunya. Tetapi ia merasa cemas atas perkembangan sikap mereka yang seorang dengan yang lain. Rasa-rasanya puranti dan pikatan menjadi semakin jauh. Bahkan puranti hampir tidak sempat lagi menengok wiatsih. Seandainya saat itu Kiai Pucang Tunggali tidak hadir di antara mereka tanpa diketahui oleh pikatan dan puranti, maka perkembangan wiatsih pasti tidak akan sepesat itu, karena justru di saat-saat ia memerlukan bimbingan, puranti sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi untunglah bagi wiatsih, bahwa kehadiran Kiai Pucang Tunggali justru telah memacunya lebih cepat. Pengalamannya yang jauh lebih banyak dari puranti, telah memberikan kemungkinan bagi Kiai Pucang Tunggali untuk mengambil jalan memintas bagi peningkatan ilmu wiatsih, karena Kiai Pucang Tunggali telah melimpahkan kepercayaannya kepada gadis itu, bahwa ia akan menjadi orang yang besar dan kuat bagi kademangannya. Harapannya kepada pikatan agaknya telah meragukannya, karena pikatan telah mengasingkan dirinya dan hampir kehilangan segenap gairah hidupnya. Jika ia kini berjuang mati-matian untuk mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi, bukan karena ia merasa bertanggung jawab atas keadaan di sekitarnya, tetapi ia sekedar ingin bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahwa ia adalah seorang laki-laki yang tidak mau kalah dari seorang gadis di dalam melahkan huragan. Bukan karena sebuah cita-cita yang akan berkembang, tetapi sekedar didorong oleh kekerdilan jiwanya. Tetapi begitu saja sebagai orang tua, ia tidak akan dapat membiarkan sesuatu terjadi atas anak-anak muda itu, sehingga dengan demikian Kiai Pucang Tunggali telah melakukan pengawasan semakin rapat. Hampir setiap malam ia ada di tempat-tempat latihan itu. Jika tidak menunggui pikatan, ia menunggui puranti setelah lebih dahulu menuntun wiat sih yang ternyata tidak mengecewakannya. Sementara itu, batu yang tertimbun di pinggir sungai menjadi semakin lama semakin banyak. Beberapa puluh puntuk telah berserakan di sepanjang tepian. Sedang berunjung-berunjung bambu pun menjadi semakin menggunung di sisi onggokan tali-tali yang telah dipintal. Sejalan dengan itu parit-parit pun menjadi semakin panjang, dan dalam seperti akar pepohonan, parit-parit itu bertebaran menusuk daerah-daerah yang kering di musim kemarau. Dengan berdebar-debar anak-anak sambisari mengikuti waktu yang berjalan terus. Persiapan mereka sudah hampir sempurna menjelang musim kemarau yang semakin lama menjadi semakin dekat. Perjalanan hari menjelang hari, pekan menjelang pekan dan bulan yang satu meloncat ke bulan yang iain, mendekatkan mereka pada kerja yang sudah mereka tunggu-tunggu selama satu musim. Ketika anak-anak muda itu mendengar suara garengpung yang merengek-rengek di pepohonan, maka mereka pun berseru, musim kemarau sudah hampir datang. Ya, aku sudah mendengar suara garengpung. Tetapi wajah-wajah yang cerah itu pun menjadi suram, mereka kemudian menyadari bahwa musim kering bagi sambisari akan berarti musim paceklik. Tidak berkata salah seorang dari mereka, sebentar lagi air akan naik. Tetapi di akhir musim. Sementara itu, tanah di kademangan ini telah menjadi pecah-pecah oleh terik matahari. Apa boleh buat? Tetapi kita sudah mulai. Di musim kering yang mendatang, kemudian kita berharap keadaan padukuhan di daerah ini sudah berubah. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kita dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi paceklik yang panjang itu berkata wiat sih yang ada di antara mereka. Bagaimana dapat kita lakukan? Panenan musim hujan yang segera akan dipetik ini tidak banyak menunjukkan kenaikan, bahkan ada beberapa bagian yang diserang hama meskipun tidak parah. Kalian tidak mau membuat pertimbangan jawab wiat sih, di setiap musim panen kita terlalu banyak menghambur-hamburkan hasil panen yang tidak banyak ini. Siapa yang menghambur-hamburkan hasil panen? Kita, kita semua. Kenapa hampir berbareng beberapa anak-anak muda bertanya kepada gadis itu? Kita selalu mengadakan keramaian di musim panen pertunjukan yang hampir ada di setiap padukuhan. Makan-makan dan kadang-kadang kita saling menunjukkan kelebihan kita, kita saling menunjukkan kelebihan kita masing-masing dalam selamatan yang diselenggarakan. Merti desa maksudmu? Ya. Ah, mana mungkin kita dapat menghindarinya, kita harus menunjukkan bahwa kita berterima kasih terhadap para leluhur dan danyang-danyang penunggu sawah dan air. Kita menaburi sesaji dan selamatan di seluruh padukuhan. Apalagi sekarang kita akan mulai dengan bendungan. Kita harus membuat selamatan khusus. Itulah yang aku anggap pemborosan. Kita dapat menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah berhasil memetik hasil panenan. Tetapi tidak usah dengan pemborosan. Berapa bakul beras yang habis dalam perayaan merti desa itu, tanpa memperhitungkan musim paceklik di mana kita hampir tidak mempunyai persediaan beras sama sekali. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan kita, kita tidak akan dapat menghindarinya. Kenapa tidak? Kita bersyukur kepada Tuhan dengan tulus di dalam hati kita. Kita dapat menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan. Kita dapat mengucapkan syukur atas rahmatnya dengan menyatakan kasih sayang kepada tetangga kita. Tidak dengan perayaan dan pemborosan. Tetapi kita dapat menyisihkan hasil panenan yang berlebihan bagi mereka yang gagal, atau mereka yang memang tidak memiliki sesobek tanah pun. Kita harus berperhitungan, bahwa hasil panenan ini bukan hanya akan kita makan sehari dua hari, dan sebagian untuk membayar hutang. Tetapi hasil panenan kita ini akan kita makan sepanjang musim. Kawan-kawannya memandang Wiat Sih dengan wajah yang berkerut-merut. Agaknya mereka merenungkan kata-kata itu. Namun kemudian salah seorang berkata, Tetapi, apakah kita tidak dapat dianggap menyalahi naluri? Merti desa sudah berjalan berpuluh-puluh tahun? Setiap orang merayakan kegembiraan yang memperoleh dari panenan yang berhasil? Tetapi setiap orang akan meratap dan menangis, jika tanah mereka menjadi kering dan gedaunan menjadi kuning. Jika kita tidak melakukan merti desa maka paciklik akan bertambah dasyat. Itu adalah pikiran yang salah. Seandainya kita harus melakukan, kita lakukan pernyataan terima kasih itu. Tetapi tidak dengan pemborosan. Apakah artinya bagi ucapan terima kasih itu sendiri, jika kita membawa jodang ke banjar dan makan jauh melampaui kebiasaan kita? Beberapa ekor ayam dan kadang-kadang kambing harus disembelih. Nasi yang melimpah ruah dan yang sebagian akan dihambur-hamburkan di halaman oleh anak-anak yang sudah kenyang. Sebagian lagi akan tersisa di gledek-gledek bambu dan dibuang besok pagi sebagai makanan ayam. Sementara 2-3 bulan lagi kita akan kehabisan nafas karena kita tidak mempunyai sebutir beras pun lagi? Tetapi apakah kita tidak akan dikutuk oleh danyang-danyang? Apakah kita masih harus juga berbicara tentang lampor? Tentang hantu-hantu dari Sambirata bertanya wiat sih? Tidak. Kita tidak akan dikutuk. Mereka pun tahu bahwa kita mencoba untuk menghindarkan diri dari penderitaan di musim kemarau. Mereka tentu akan memuji kita bahwa kita sudah mempergunakan nalar. Leluhur kita pun akan mengangguk-anggukan kepala mereka jika mereka melihat apa yang kita kerjakan, karena mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Nah, dahulu wiat sih berhenti sejenak, lalu, tetapi lebih daripada itu, kita yang mempercayai Tuhan yang maha tunggal tentu akan memusatkan segala pernyataan hati kita kepadanya. Dan Tuhan tidak memerlukan pemborosan itu. Tuhan melihat bahwa di musim kering kita akan meratap setiap saat karena perut kita yang lapar. Anak-anak menangis sepanjang pagi dan orang-orang tua mengusap dadanya yang pedih wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian nada suaranya menurun, kecuali jika kita sudah berkecukupan. Panenan kita berlebihan sampai musim panen mendatang. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berdesis, kau benar wiat sih. Aku akan mengatakan kepada ayah dan ibu. Biarlah ayam kami tetap bertelur. Kami tidak akan memotongnya di hari itu. Ya, aku tahu, jika setiap orang di antara kita tidak melakukannya berlebih-lebihan, maka akhirnya pemborosan itu akan hilang dengan sendirinya. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka yang membenarkan kata-kata wiat sih berniat untuk menyampaikannya kepada ayah dan ibunya, agar hasil panenan mereka yang sedikit itu, apalagi setelah dikurangi sebagian untuk membayar hutang, tidak habis pada hari-hari merti desa itu. Kesadaran baru itu tidak menjalar begitu saja tanpa hambatan. Masih banyak di antara orang-orang sambisari yang menganggap bahwa hal itu tidak dapat dilakukan saja. Berpuluh-puluh tahun mereka sudah melakukannya. Dan tentu saja mereka tidak akan dapat memutus yang sudah berlaku berpuluh-puluh tahun itu begitu saja. Namun bagaimanapun juga, apa yang dikatakan oleh wiat sih itu dapat juga mereka renungkan, seorang demi seorang. Demikianlah, maka hujan pun semakin lama menjadi semakin jarang. Di sawah tanaman padi sudah mulai menguning. Gadis-gadis pergi ke sawah di setiap pagi menunggui burung yang kadang-kadang datang berbondong-bondong mencuri padi di sawah. Dengan berbagai kero mereka mengusir burung-burung pipit dan gelatik. Anak-anak membuat sumpitan bambu yang beruas panjang untuk menyumpit burung. Kita harus mulai menempatkan berunjung-berunjung itu ke pinggir kali berkata ke Sambi kepada kawan-kawannya, setiap hari kita akan memindahkan beberapa berunjung dan jika ada waktu, kita sudah dapat mulai mengisinya pula. Ya, kita mulai besok. Demikianlah di pagi berikutnya, anak-anak muda sambisari yang akan pergi ke sawah, sehingga sejenak untuk mengusung berunjung-berunjung bambu ke pinggir sungai. Setiap dua orang mengusung sebuah berunjung yang panjang. Meskipun berunjung-berunjung bambu itu tidak begitu berat, tetapi karena panjangnya, mereka harus berhati-hati membawanya. Demikianlah yang mereka lakukan setiap hari. Setiap dua orang anak muda yang membawa sebuah berunjung, sudah cukup untuk sehari. Dan berunjung-berunjung yang tertimbun di pinggir kali itu pun setiap hari menjadi semakin banyak tertimbun di antara batu-batu yang beronggok-onggok di tepian. Kita akan segera memasukkan batu-batu ke dalam berunjung. Jika musim hujan telah selesai, kita akan menurunkannya sebuah demi sebuah berkata ke Sambi. Ya, tali-tali sudah siap, kita akan segera dapat melakukannya. Kita akan segera mulai. Kita masih menunggu panen, kita masih sempat menanam palawi jagenjah sebelum tanah kita menjadi kering. Sesudah itu, barulah kita akan memusatkan kerja kita untuk bendungan ini. Kawan-kawan ke Sambi mengangguk-angguk. Sebentar lagi tenaga mereka akan diperas habis oleh sawah-sawah mereka di saat panen dan sesudahnya. Tetapi setelah itu, mereka tidak mempunyai kerja apapun di musim kering. Namun selagi anak-anak itu mempersiapkan bendungan, maka beberapa orang kaya di Sambi Sari mulai membuat perhitungan lain. Meskipun kadang-kadang mereka malu juga melihat anak-anak muda yang bekerja hampir tidak mengenal waktu, namun ada juga di antara mereka yang mulai membuat perhitungan yang masak menjelang masa mendatang. Mereka yakin bahwa akan timbul perubahan dalam tata kehidupan di Sambi Sari. Itulah sebabnya mereka harus merubah kera hidup mereka. Kerja mereka tidak akan dapat langsung dengan kera yang mereka lakukan sekarang. Itulah sebabnya maka dengan hati yang berdebar-debar Riyatsih melihat suatu perkembangan baru. Adalah kebetulan saja bahwa ia mendengar ibunya berbisik kepada Tanjung, Tanjung, mulailah. Tanah di daerah ini akan menjadi makmur setelah bendungan itu jadi. Aku dan kau tidak akan dapat melakukan kerja semacam ini terus-menerus. Karena itu, usahakan agar petani-petani miskin itu mau menjual tanahnya kepada kita. Di hari-hari ini harga tanah itu pasti masih terlalu rendah. Tetapi jika air sudah mengalir, maka harganya pasti akan berlipat. Pembicaraan itu benar-benar telah mengguncangkan dada Riyatsih. Tetapi ia tidak dapat langsung menegur ibunya, bagaimanapun juga ia adalah ibunya. Tetapi bagi Riyatsih, pendirian itu pasti bukan sekedar pendirian ibunya. Mungkin ada beberapa orang kaya yang lain yang akan berbuat serupa. Itulah sebabnya, maka di hari berikutnya, hal itu sudah menjadi pembicaraan di kalangan anak-anak muda. Apa gunanya kita membuat bendungan, jika akhirnya tanah itu akan jatuh ke tangan orang-orang kaya berkata ke Sambi? Oh desah yang lain, tidak ada gunanya kita bekerja keras selama ini. Bukan begitu, kita masih mempunyai jalan. Kita harus mencegah tanah-tanah itu jatuh ke tangan orang kaya yang tidak tahu diri. Apakah hak kita untuk mencegahnya? Setiap orang di antara kita akan mencegah tanah milik orang tua kita masing-masing. Kemudian kita akan pergi kepada Ki Demang. Hanya Ki Demang sajalah yang akan dapat memecahkan persoalan ini berkata ke Sambi. Ya, kita pergi kepada Ki Demang. Anak-anak muda itu pun akhirnya mengambil keputusan menghadap Ki Demang di Sambi Sari untuk melaporkan kemungkinan yang sangat pahit itu. Di antara beberapa orang anak-anak muda yang pergi kepada Ki Demang itu terdapat wiat sih. Mendengar laporan itu, Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, memang memalukan sekali. Baiklah, aku akan mengambil sikap. Aku akan berbuat sedikit di luar wawenanku, karena tanah adalah milik seseorang, sehingga sebenarnya setiap orang berhak melakukannya, menjual dan membeli, sadar atau tidak sadar. Tetapi aku dapat berbuat lain dengan sedikit melanggar hak atas mereka. Setiap penjualan tanah setelah ini, harus ada persetujuanku. Aku tidak akan mengakui perpindahan hak atas tanah di luar persetujuanku. Terima kasih Ki Demang berkata wiat sih, mudah-mudahan usaha Ki Demang berhasil, setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan buruk itu. Jika usaha ini tidak berhasil, maka kami akan mengurungkan niat kami membuat bendungan atau kami akan memindahkan parit-parit yang sudah kami gali dan menghindari tanah milik mereka yang serakah itu. Aku dapat memberi penjelasan kepada setiap orang yang datang kepadaku untuk menjual tanahnya sahut Ki Demang. Dengan demikian maka anak-anak muda itu meninggalkan kademangan dengan harapan yang cerah. Mereka percaya bahwa Ki Demang akan bertindak. Ia tidak akan sekedar bergurau menanggapi masalah hari depan kademangannya. Sehingga dengan demikian anak-anak muda Sambisari itu pun dapat melanjutkan kerja mereka dengan tenang. Namun dalam pada itu, di luar pengetahuan anak-anak muda Sambisari, seseorang selalu mengikuti perkembangan mereka dengan cermat. Meskipun orang itu tidak dapat mendekat namun ia mencoba menangkap setiap peristiwa di Sambisari dengan tajam. Pikatan ada di paduku hanya kembali ia berdesis aku harus dapat melepaskan dendamku kepadanya setelah sekian lamanya aku menempa diri. Orang yang selalu mengikuti hampir setiap gerak dari orang-orang Sambisari itu mencoba untuk mendengar sebanyak-banyaknya tentang pikatan. Dengan mengenakan pakaian dan sikap seorang petani biasa ia mencoba menghubungi orang-orang Sambisari. Tetapi hampir tidak seorang pun yang dapat mengatakan sesuatu tentang pikatan. Anak muda itu jarang-jarang keluar dari rumahnya berkata seseorang kepada orang yang mencari keterangan tentang pikatan itu. Kenapa ia bertanya? Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Mungkin karena tangannya menjadi cacat, sehingga ia malu atas cacatnya itu. Apakah ia sama sekali tidak pernah keluar rumah? Orang itu menggeleng, tidak. Kecuali dalam keadaan yang memaksa sekali. Maksudmu, memang kadang-kadang ia disebut-sebut telah membunuh beberapa orang penjahat yang berkeliaran di daerah Sambisari. Hi, kau bilang tangannya sudah cacat. Apakah ia masih mampu berkelai? Beberapa orang penjahat yang datang ke rumahnya dibunuhnya. Memang di rumahnya ada dua orang penjaga. Tetapi menurut pendengaranku, pikatanlah yang melakukan itu. Orang yang bertanya tentang pikatan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, apakah orang-orang Sambisari akan membuat bendungan? Aku melihat berunjung-berunjung dan timbunan batu-batu di pinggir kali kuning. Ya, bagus. Bendungan itu akan sangat bermanfaat. Tia berhenti sejenak. Apakah pikatan tidak ikut serta? Tidak, meskipun cita-cita ini dahulu pernah disebut-sebut oleh pikatan, namun setelah tangannya menjadi cacat, ia sama sekali tidak mau ikut campur. Terima kasih. Tetapi siapakah kau dan apakah maksudmu? Aku adalah sahabat pikatan. Aku hanya sekedar ingin tahu dan membuktikan apakah benar-benar telah mengasingkan dirinya. Ya, pikatan memang mengasingkan dirinya. Ia hampir tidak kenal lagi kepada kami, kepada anak-anak muda Sambisari dan bahkan kepada keluarganya sendiri. Orang yang bertanya tentang pikatan itu mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, Baiklah, jika ada saat yang baik aku akan berkunjung kepadanya. Mudah-mudahan ia tidak menolak kedatanganku. Tetapi siapakah kau? Orang itu tersenyum. Jawabnya, aku adalah kawan pikatan yang paling akrab. Namamu. Orang itu tidak menjawab. Sambil melangkah pergi ia melamaikan tangannya. Orang Sambisari yang belum mengenalnya menjadi bertanya di dalam hati. Kenapa orang itu tidak mau menyebut namanya? Tetapi ia tidak menghiraukannya lagi. Jika orang itu tidak mau memperkenalkan diri, ia pun tidak berkepentingan sama sekali, dan ia pun tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada pikatan. Apalagi pikatan hampir tidak pernah dijumpainya. Tetapi ketika orang Sambisari itu bertemu dengan Wiat Sih, maka tiba-tiba saja ia teringat kepada orang yang tidak dikenalnya itu, sehingga hampir di luar sadarnya lah berkata, Wiat Sih, ada seseorang yang bertanya tentang kakakmu? Wiat Sih mengerutkan keningnya. Dengan serta merta saja ia bertanya, seorang laki-laki atau seorang perempuan? Seorang laki-laki. Siapa? Ia tidak mau menyebutkan namanya. Kenapa tidak? Aku tidak tahu. Aku juga sudah bertanya kepadanya. Tetapi ia tidak mau menjawab. Ia hanya tertawa sambil melambaikan tangannya. Ia sama sekali tidak menyebut tentang dirinya. Ia hanya mengatakan bahwa ia adalah sahabat pikatan. Tidak lebih dari itu. Wiat Sih menjadi termangu-mangu. Jika orang itu benar-benar sahabat pikatan, kenapa ia harus merahasiakan dirinya? Kenapa ia tidak langsung mencari pikatan di rumahnya? Sejenak teringat olehnya, saat-saat puranti datang kepadu kuhan ini. Ia pun merahasiakan dirinya agar namanya tidak didengar oleh pikatan. Apakah mungkin orang itu sudah mengetahui bahwa kakang pikatan sama sekali tidak mau berhubungan dengan siapapun, sehingga ia tidak mau langsung menemuinya dan merahasiakan dirinya agar tidak mengganggu perasaan kakang pikatan bertanya Wiat Sih kepada diri sendiri. Nah Wiat Sih berkata orang itu, barangkali kau dapat menyampaikannya kepada pikatan, bahwa seseorang sedang mencarinya. Baiklah. Aku akan mengatakan jika ada kesempatan. Orang itu menjadi haran. Tetapi ia pun tidak bertanya lagi, ia tahu bahwa pikatan benar-benar telah mengasingkan dirinya di dalam biliknya. Hampir tidak seorang pun yang pernah diajaknya berbincang, sehingga dunianya pun semakin lama menjadi semakin sempit karena ia tidak mengetahui apapun yang berkembang di luar biliknya. Mula-mula Wiat Sih pun tidak begitu banyak menaruh perhatian. Tetapi hampir setiap saat ia berpikir, apakah ia akan mengatakannya kepada pikatan atau tidak. Jika ia mengatakan, maka tentu ada saja alasan pikatan untuk marah, karena ia tidak mempunyai bahan lengkap tentang orang itu, pikatan tentu akan marah karena ia tidak tahu nama orang itu, tidak tahu pula keperluannya. Ya, kenapa ia mencari kokang pikatan tiba-tiba ia pun bertanya kepada diri sendiri, jika ia benar-benar kawan apalagi sahabatnya, kenapa ia tidak berbuat lebih banyak dari sekedar bertanya kepada orang yang tidak dikenalnya? Semakin lama Wiat Sih merenungkan, semakin ingin ia mengetahui orang itu. Karena itu, maka ketika Wiat Sih bertemu dengan orang yang memberitahukan kepadanya tentang orang yang mencari pikatan itu ia berpesan, katakan kepada orang itu jika kau bertemu sekali lagi, bahwa ia dapat menemui adik pikatan. Baiklah jawab orang itu, tetapi apakah aku akan dapat bertemu lagi, aku tidak dapat mengatakannya. Tetapi Wiat Sih tidak hanya berpesan kepada seorang itu saja. Ia bercerita tentang orang itu kepada kawan-kawannya, sambil berpesan agar jika salah seorang bertemu dengan orang yang mencari pikatan itu, segera memanggilnya dan mempertemukannya. Namun agaknya orang itu tidak datang lagi ke daerah Sambisari karena tidak ada seorang pun yang pernah bertemu sekali lagi. Tetapi sebenarnya orang itu bukan tidak pernah datang lagi, ia masih selalu mengawasi Sambisari dari kejauhan. Hanya karena ia masih belum menganggap perlu untuk mendekat dan mengetahui keadaan pikatan lebih jauh lagi, maka ia tidak bertanya kepada siapapun juga tentang pikatan. Dalam pada itu, Wiat Sih yang tidak sabar lagi menunggu, pada saat ia bertemu dengan Kiai Pucang Tunggal, maka diceritakannya tentang orang yang mencari pikatan itu. Aku sudah berpesan kepada siapapun, jika ada seseorang yang mencari kakang pikatan, supaya dipertemukan dengan aku, tetapi orang itu tidak kembali lagi berkata Wiat Sih kemudian. Kau tahu ciri-ciri orang itu bertanya Kiai Pucang Tunggal. Wiat Sih menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku hanya mendengar dari seseorang. Agaknya orang itu tidak begitu memperhatikannya, sehingga ia tidak menyebut tentang ciri-cirinya. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi seperti Wiat Sih, ternyata orang itu telah menarik perhatiannya. Aku akan berusaha mencarinya berkata Kiai Pucang Tunggal, tetapi jika ia benar-benar telah pergi, maka sudah barang tentu aku tidak akan dapat menjumpainya. Demikianlah, maka Kiai Pucang Tunggal pun berusaha membuat dirinya sendiri tidak dikenal. Jika orang yang mencari pikatan itu pernah mengenalnya, maka usahanya pasti akan sia-sia. Apalagi jika orang yang dicarinya itu justru telah melihatnya lebih dahulu. Kecuali jika orang itu benar-benar mencari pikatan, sehingga mungkin sekali kehadirannya akan sangat menyenangkan bagi orang itu. Meskipun demikian, Kiai Pucang Tunggal lebih senang berhati-hati. Bukan saja karena orang yang belum diketahui itu, tetapi ia pun masih tetap menyembunyikan diri bagi pikatan dan anaknya sendiri, puranti. Di malam hari Kiai Pucang Tunggal pun berkeliaran di sekitar Sambisari. Mungkin orang yang mencari pikatan itu mempunyai maksud tertentu sehingga ia pun berkeliaran pula di kelamnya malam. Namun Kiai Pucang Tunggal tidak segera dapat menemukannya. Tetapi selagi Kiai Pucang Tunggal mencarinya, tiba-tiba seorang anak muda dengan tergesa-gesa mencari wiatsi. Orang itu datang lagi wiatsi berkata anak muda itu. Siapa yang kau katakan mencari pikatan? Apa katanya? Ia juga bertanya kepadaku tentang pikatan. Tetapi aku berkata kepadanya, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu tentang pikatan. Ia telah mengasingkan diri di dalam rumahnya. Kau tidak berkata tentang aku? Ya. Aku berkata kepadanya jika ia ingin bertemu dengan adiknya, ia akan dapat memberikan beberapa keterangan mengenai pikatan. Lalu, ia bersedia menemui kau. Di mana ia sekarang? Tidak sekarang. Tetapi besok malam. Kenapa malam? Aku tidak tahu. Tetapi ia mengharap kau datang besok malam. Ia lebih senang kalau kau datang bersama pikatan. Ia sudah rindu kepadanya. Ia menunggu di timbunan berunjung-berunjung itu. Wiatsi mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin curiga. Tetapi ia benar-benar ingin bertemu dengan orang itu meskipun ia harus sangat berhati-hati. Baiklah katanya kemudian, aku akan menemuinya. Aku ingin mendengar sendiri dari mulutnya, siapakah ia sebenarnya. Ia tidak mau menyebut namanya. Ya, ia merahasiakan dirinya. Itulah sebabnya aku menjadi sangat tertarik untuk menemuinya. Tetapi hati-hatilah Wiatsi. Kenapa? Wajah orang itu tidak jelek. Mungkin cukup tampan tetapi kesannya sangat menakutkan. Senyumnya membuat hatiku berdebar-debar. Apalagi suara tertawanya yang lirih. Terasa bulu-bulu di tubuhku mermang. Baiklah, aku akan berhati-hati. Demikianlah ketika kemudian malam turun perlahan-lahan di padukuhan Sambisari, Wiatsi pun sudah siap menunggu kedatangan Kiai Pucang Tunggal di halaman belakang. Biasanya ia datang lebih lambat dari orang tua itu, tetapi karena sesuatu mendesak di dadanya, maka ia telah mendahuluinya. Aku terlambat sekarang berkata Kiai Pucang Tunggal ketika ia datang ke tempat itu. Tidak Kiai, akulah yang datang terlampau awal. Ada sesuatu yang mendesak yang ingin aku katakan. Tentang apa? Orang itu, orang yang ingin mencari pikatan. Oh, apakah ia datang kembali? Wiatsi pun kemudian menceritakan tentang rencananya untuk menemuinya dan tentang orang itu sendiri melengkapi keterangannya yang lebih dahulu pernah diberikannya kepada Kiai Pucang Tunggal. Kiai Pucang Tunggal pun menjadi berdebar-debar. Ada semacam naluri padanya, bahwa Wiatsi benar-benar harus berhati-hati. Di mana kau akan menemuinya? Di tempat kami akan membuat bendungan, di antara berunjung-berunjung yang kami timbun di sana. Jadi kau akan pergi ke sana? Ya, aku ingin menemuinya. Aku ingin tahu siapakah sebenarnya orang itu. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah Wiatsi. Aku akan mengawasimu dari kejauhan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu sehingga aku tidak usah turut campur dalam hal ini. Apalagi kita belum jelas, siapakah sebenarnya orang itu. Apakah aku tidak usah memberitahukan kepada Puranti? Tidak usah. Kau tidak akan menjumpainya dalam sepekan-dua pekan ini. Ia sedang tekun dengan ilmunya. Oh, tentu Puranti sudah jauh sekali meninggalkan aku. Apakah ia sudah sampai kepada puncak dari ilmunya? Demikianlah dalam bentuk wantahnya. Tetapi ia masih harus banyak belajar tentang ikatan alam di sekitarnya sebagai bahan yang disediakan bagi manusia. Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan demikian ia dapat membayangkan bahwa Puranti kini telah memiliki ilmu yang utuh. Meskipun menurut Kiai Pucang Tunggal ia masih harus menemukan kesempurnaannya dalam hubungan dengan kekuatan yang tersembunyi di dalam alam di sekitarnya. Jika Puranti dapat luluh berkata Kiai Pucang Tunggal, maka ia akan menguasai suatu ilmu yang cukup matang. Sempurna potong liat sih. Tetapi Kiai Pucang Tunggal menggelengkan kepalanya katanya, tidak ada yang sempurna di bumi ini. Hanya yang sempurna sajalah yang sepenuhnya sempurna. Oh Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya, ya Kiai. Ketika Wiatsi kemudian merenung, maka Kiai Pucang Tunggal berkata, besok pergilah ke tempat yang sudah ditentukan. Aku pun ingin melihat, siapakah orang itu sebenarnya. Baiklah Kiai Wiatsi menjadi ragu, tetapi apakah aku harus mengenakan pakaian ku sendiri atau aku harus berpakaian laki-laki dan siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Rangkapilah dengan pakaianmu sendiri. Aku ada di dekatmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan membantumu. Terima kasih Kiai. Nah, sekarang masih ada waktu. Berlatihlah, barangkali kau besok dipaksa harus menghindarkan dirimu dari suatu malapetaka. Wiatsi merenung sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk, baiklah Kiai. Aku akan segera mulai. Seperti biasanya Wiatsi pun segera berlatih. Namun hanya sekedar berlatih kecepatan bergerak seperti yang selalu dilakukan. Disentuhnya ujung-ujung dedaunan yang sudah ditentukannya sendiri dengan pedangnya. Kemudian disambarnya beberapa batang tangkai sehingga daunnya berguguran di tanah. Gerakan Wiatsi semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga akhirnya batang pedangnya tidak lagi dapat dilihat dengan metu, telanjang. Bagus desis Kiai Pucang Tunggal. Kecepatan bergerak Wiatsi memang mengagumkan. Apalagi ia mempunyai nafas yang cukup panjang sehingga ia dapat melakukan latihan serupa itu untuk waktu yang cukup lama. Ketika Wiatsi kemudian berhenti, maka Kiai Pucang Tunggal pun berkata, Wiatsi, kau benar-benar luar biasa kau akan segera menguasai semua tata gerak dasar dari ilmu yang kau tuntut. Dengan demikian jalan telah terbuka bagimu untuk mencari kesempurnaan sendiri seperti puranti dan pikatan. Namun ingat, jangan terlepas dari sendi-sendi tata gerak dasar yang sudah aku berikan supaya kemampuanmu tidak menjadi senjata yang menusuk lambungmu sendiri. Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi untuk segera menguasai kematangan ilmu yang telah diterimanya. Tetapi ia pun tidak melupakan pesan Kiai Pucang Tunggal, bahwa ia tidak boleh terlepas dari sendi-sendi tata gerak dasar yang sudah diberikan, baik oleh puranti maupun oleh Kiai Pucang Tunggal sendiri. Sudahlah Wiatsi berkata Kiai Pucang Tunggal kemudian, beristirahatlah. Besok kau akan menghadapi suatu keadaan yang mungkin berbahaya bagimu. Tetapi apakah aku akan menemuinya tanpa senjata? Ya, akulah yang akan membawa senjata buatmu besok jika kau perlukan. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam, ia percaya kepada Kiai Pucang Tunggal. Orang tua itu tentu mempunyai perhitungan yang cukup cermat sehingga ia tidak akan mungkin gagal. Jika terjadi sesuatu atasnya maka ia hanya akan sekedar menghindarkan dirinya selanjutnya, terserah kepada Kiai Pucang Tunggal untuk menyelamatkannya. Namun dengan demikian, malam itu Wiatsi tidak segera dapat tidur. Angan-angannya berterbangan kian kemari. Sekali-sekali hingga pada bendungan yang sudah dipersiapkan, kemudian pada parit-parit yang semakin lama menjadi semakin panjang. Kemudian kepada orang yang menunggunya di sela-sela berunjung-berunjung bambu itu. Siapakah sebenarnya orang itu desisnya? Wiatsi masih mendengar langkah pikatan keluar dari biliknya. Bunyi selarak pintu butulan dan kemudian gerit pintu itu perlahan-lahan sekali. Kakang pikatan harus mengetahuinya. Jika niat orang itu buruk, kakang pikatan harus bersiap menghadapinya. Tetapi tidak mudah untuk memberitahukan hal ini kepadanya. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam, aku harus bersiap untuk dimarahinya tanpa menjawab sepatah kata pun supaya tidak terjadi perselisihan. Namun akhirnya, Wiatsi pun terlena. Ia jatuh di dalam mimpi yang gelisah, sehingga tidurnya pun tidak begitu nyenyak meskipun cukup lama. Kadang-kadang ia menggeliat dan kadang-kadang berdesah. Namun ia terkejut ketika ia mendengar suara berdesir di muka pintu biliknya. Sekilas ia melihat pikatan berdiri di muka pintu yang telah terbuka sedikit. Namun ia pun segera menutup matanya kembali. Ia hanya mempergunakan pendengarannya untuk mengetahui apakah maksud kakaknya berdiri di muka pintu biliknya. Tetapi ternyata pikatan tidak berbuat apa-apa. Sejenak kemudian terdengar desir langkahnya menjauh dan menghilang ke dalam biliknya sendiri. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah sebenarnya maksud kakaknya. Tetapi terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Bagaimanapun juga pikatan adalah saudara laki-laki yang lebih tua daripadanya. Seterusnya, Wiatsi tidak dapat memejamkan matanya lagi sampai terdengar rayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya di malam itu. Wiatsi bangkit dari pembaringannya sambil menggeliat. Ia harus segera bangun dan melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang gadis. Membersihkan rumah dan membantu orang-orang yang sedang sibuk di dapur. Hari itu telah dilaluinya dengan kegelisahan yang selalu membayanginya. Ketika ia bersama-sama dengan beberapa orang kawan-kawannya berdiri di antara timbunan berunjung-berunjung setelah menyelesaikan pekerjaannya di sawah, maka debar di jantung Wiatsi serasa menjadi semakin keras. Malam nanti ia harus pergi ke tempat itu untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya. Namun bersamanya akan datang pula Kiai Pucang Tunggal yang selama ini seolah-olah telah menjadi gurunya. Aku adalah seorang murid yang aneh berkata Wiatsi di dalam hatinya, guruku yang dua orang itu adalah ayah dan anak. Guru dan murid pula. Tetapi karena tidak ada perbedaan dasar pada keduanya, maka semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan saling melengkapi. Demikianlah hari itu rasa-rasanya berjalan lambat sekali. Wiatsi menjadi hampir tidak sabar lagi menunggu senjah turun. Ketika ia sudah berada di rumahnya pun rasa-rasanya ia tidak tenang duduk dan berbaring di pembaringan. Dengan gelisah ia selalu saja mengisi waktunya agar waktu tidak terlalu menyiksanya. Demikianlah menjelang gelap, Wiatsi sudah mempersiapkan dirinya. Dipandanginya pedangnya yang diletakannya di bawah tikar di pinggir pembaringan Mia. Tetapi seperti pesan Kiai Pucang Tunggal, senjata itu tidak dibawanya serta. Ketika malam datang, maka seperti biasanya Wiatsi pun pergi keluar. Kepada ibunya ia berkata, bahwa ia hanya akan ada di kebun belakang. Tetapi setelah berada di belakang rumahnya, maka Wiatsi pun segera menyingsingkan kain panjangnya. Meskipun agak kurang bebas, namun ia dapat juga meloncati dinding bata di belakang, karena di bawah kain panjangnya, ia mempergunakan pakaian laki-lakinya. Bagaimanapun juga ada rasa cemas menggelitik hatinya, sehingga meskipun hanya sekedar pakaian, rasa-rasanya ia menjadi bertambah tenang. Dengan pakaian itu ia akan dapat bergerak lebih bebas. Dan dengan pakaian itu ia dapat menyingsingkan kain panjangnya tanpa ragu-ragu. Dengan hati yang berdebar-debar, maka Wiatsi pun memenuhi perjanjiannya dengan orang yang tidak dikenal itu. Dengan hati-hati ia berjalan ke tepian, ke tempat berunjung-berunjung bambu dan batu ditimbun dalam persiapan mereka membuat bendungan. Namun semakin dekat dengan tempat itu, hati Wiatsi terasa menjadi semakin bergetar. Dan tiba-tiba saja ia sadar, bahwa yang dilakukan itu adalah suatu tindakan yang berbahaya sekali. Ketika Wiatsi berdiri di atas sebuah tanggul, dilihatnya dalam keremangan malam yang sepi, bayangan berunjung-berunjung bambu yang kehitam-hitaman seperti beberapa onggok bukit kecil yang berserakan. Tetapi ia tidak melihat seseorang di antara bayangan yang hitam itu. Apakah orang itu benar-benar akan datang bertanya Wiatsi di dalam hatinya? Dan tiba-tiba saja timbulah berbagai macam pertimbangan. Dengan demikian ia tidak mau lagi memasuki sela-sela berunjung yang bertimbun-timbun itu. Dengan demikian ia sudah mengantarkan dirinya sendiri ke dalam bahaya yang sukar dihindarinya, karena jika orang itu datang lebih dahulu, maka ia akan dapat menunggunya sambil bersembunyi. Jika ia berniat buruk, baik terhadap dirinya maupun terhadap pikatan, maka dengan mudah hal itu dilakukan. Ia dapat menyergapnya dan mempergunakannya sebagai barang tanggungan untuk memeras pikatan. Mungkin untuk memaksanya membunuh diri atau perbuatan-perbuatan lainnya. Apalagi jika orang itu ingin berbuat jahat langsung kepadanya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, Wiatsi masih belum bergerak maju. Ia masih berdiri termangu-mangu di atas tanggul. Namun tiba-tiba hampir saja Wiatsi terloncat, ketika ia mendengar desis perlahan di bakangnya, Jangan terkejut Wiatsi, aku kiai pucang tunggal. Berdirilah di tempatmu, jangan bergerak, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Wiatsi bergeser sedikit. Tetapi ia tidak berpaling. Ia mengenal betul suara itu. Suara itu memang suara kiai pucang tunggal. Dan suara itu berkata lagi, Aku mendahului mu Wiatsi. Dan aku sudah melihat orang itu. Berhati-hatilah. Orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Baik bagimu maupun bagi pikatan. Ia memiliki kemampuan olahkanuragan yang tinggi, Sehingga kau harus memperhitungkan setiap langkahnya. Apalagi ia tidak datang seorang diri. Aku lihat ada dua orang yang ada di antara berunjung-berunjung itu. Tetapi yang seorang aku belum mengenalnya. Mungkin seorang kawannya atau orang lain yang sama-sama mendendam kepada pikatan. Dada Wiatsi terasa bergetaran. Tetapi ia tidak bergerak. Mendekatlah. Tetapi jangan berdiri di antara berunjung-berunjung itu. Jika terjadi malapetaka, kau mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Jangan dibebani perasaan malu, jika kau terpaksa melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan diri, karena kau memakai kain panjang yang barangkali akan mengganggu. Aku tidak menyangka bahwa orang itulah yang akan datang kemari. Aku kira orang itu adalah kawan dari para penjahat yang telah dibunuh oleh pikatan atau disangka terbunuh olehnya. Tanpa berpaling. Wiatsi bertanya perlahan-lahan, siapakah orang itu Kiai? Kiai Pucang Tunggal tidak sempat menjawab. Dari antara berunjung-berunjung bambu itu tampak sebuah bayangan yang lamat-lamat. Kaukah itu bertanya suara itu agak keras. Wiatsi ragu-ragu sejenak. Dan ia mendengar Kiai Pucang Tunggal yang bersembunyi di balik tanggul berbisik. Jawablah. Tetapi ingat, mereka datang berdua. Jangan memasuki sela-sela timbunan berunjung-berunjung itu. Wiatsi tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Mendekatlah, jagalah agar aku dapat mengawasimu dari tempat ini. Hi, siapakah kau bertanya bayangan yang remang-remang itu? Wiatsi sadar bahwa suara itu tidak akan terdengar oleh siapapun. Bahkan seandainya ia menjerit sekalipun, tidak akan ada orang yang akan mendengarnya. Jika ada satu-dua orang yang berada di sawah mendengar suaranya, mereka pasti akan lari sifat kuping, karena daerah ini dikenal sebagai daerah yang wingit. Perlahan-lahan Wiatsi maju mendekat. Dan ia pun mendengar suara itu lagi. Kaukah adik pikatan itu? Ya jawab, Wiatsi. Aku adalah adik pikatan. Orang itu kemudian berkata pula, Kemarilah. Aku sudah menunggumu. Aku tidak dapat mendekat. Berkata Wiatsi, aku tidak dapat meloncati batu itu. Jalanan itu sangat terjal. Hi, bukankah setiap hari kau datang kemari? Aku akan mencoba. Tetapi sebaiknya kau saja yang datang kemari. Kemarilah. Senang sekali berbicara di antara berunjung-berunjung bambu yang kau siapkan untuk membuat bendungan ini. Aku berbangga melihat seorang gadis yang berpikir tangkas seperti kau. Kau tentu dapat juga bergerak setangkas pikiranmu itu. Aku tidak dapat berjalan lebih jauh lagi dalam gelapnya malam. Di siang hari aku dapat melihat batu-batu padas yang berserakan. Tetapi di malam hari kakehku terasa sakit sekali. Jangan berbohong. Kau dapat berlari-lari di atas batu-batu padas. Di siang hari. Tetapi tidak malam hari. Jangan merajuk. Kemarilah. Ada sesuatu yang akan aku katakan. Wiatsi maju beberapa langkah lagi. Nalurinya membawanya ke tempat yang agak datar. Jika terjadi sesuatu tempat itu cukup mapan untuk menjadi arna. Nah, kau sudah turun. Kemarilah. Kakiku sakit sekali Wiatsi menyaut. Kau tinggal berjalan beberapa langkah lagi. Aku di sini saja berkata Wiatsi. Dan tiba-tiba saja ia menjatuhkan diri, duduk di atas pasir. Hi, kenapa bertanya orang yang hanya dilihatnya samar-samar, kenapa kau? Kakiku sakit sekali sahut Wiatsi. Namun Wiatsi telah mengendorkan kain panjangnya, sehingga setiap saat ia akan dapat menyingsingkannya jika perlu. Apakah kau tidak dapat kemari bertanya orang itu? Wiatsi menggeleng. Tetapi agaknya orang itu tidak melihatnya. Terdengar ia bertanya lagi, bagaimana? Apakah kau tidak dapat datang kemari? Aku di sini. Baiklah berkata orang itu, aku akan datang kepadamu. Sejenak orang itu termangu-mangu, namun kemudian dari balik berunjung-berunjung itu muncul seorang lagi. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Pucang Tunggal, ternyata mereka memang berdua. Ketika keduanya menjadi semakin dekat, maka Wiatsi pun segera berdiri, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tanpa disadarinya ia memandang ke tempatnya berdiri semula. Dan ia pun menjadi agak tenang, di belakang tanggul itu bersembunyi Kiai Pucang Tunggal. Setelah kedua orang itu menjadi semakin dekat, maka salah seorang dari keduanya bertanya, apakah benar kau adik pikatan? Ya jawab Wiatsi, aku adalah adik pikatan. Di mana pikatan? Aku telah berpesan agar kau datang bersamanya. Aku sudah sangat rindu kepadanya. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, sayang sekali. Kakang pikatan tidak mau datang. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa sahabatnya ingin bertemu. Tetapi ia marah kepadaku. Kenapa ia marah? Ketika ia bertanya siapakah nama sahabatnya itu, aku tidak dapat mengatakannya. Disangkanya aku berbohong dan bahkan mempermainkannya Wiatsi berhenti sejenak, lalu, ia pemarah sekarang. Setiap kali ia marah, bahkan memukulku. Memukulmu. Jadi pikatan memukul seorang gadis? Ya. Pikatan sekarang mengasingkan dirinya dan menjadi seorang pemarah Wiatsi berhenti sejenak, lalu, karena itu, meskipun aku sebenarnya takut datang ke daerah ini di malam hari, apalagi seorang diri, aku perlukan juga datang. Aku ingin mengajakmu ke rumahku. Mungkin kau akan dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak, namun kemudian salah seorang berkata, apakah kau menduga bahwa kedatangan kami dapat menyembuhkan sakit pikatan itu? Bukan sakitnya. Tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan cacatnya. Tetapi kau akan memengaruhi perasaannya. Alangkah senangnya kami sekeluarga, jika kakang pikatan menjadi sembuh dan dapat bergaul kembali dengan kami, dengan keluarganya dan dengan kawan-kawannya. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak mereka merenung, namun salah seorang menjawab, Sayang anak manis, aku tidak dapat datang ke rumahmu. Aku mengharap pikatan datang kemari. Aku ingin bertemu dan berbicara sepuas-puasnya. Siapakah kalian berdua? Jika aku dapat menyebut namamu, mungkin kakang pikatan akan berubah pendirian. Aku akan mengantarkannya menemuimu. Tetapi aku kira tidak di sini. Ia benci pada bendungan ini. Kenapa? Ia tidak mau orang lain yang membuat bendungan ini selain dirinya. Kedua orang itu mengangguk-angguk pula. Lalu salah seorang daripadanya berkata, Aku menunggu di sini. Tetapi siapakah namamu? Aku sudah mendengar dari anak muda yang aku temui itu. Tetapi aku lupa. Wiatsih. Oh, ya Wiatsih orang itu tersenyum. Kau cantik sekali. Tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari suatu dugaan bahwa adik pikatan ini pun berbahaya seperti pikatan. Kenapa berbahaya? Orang itu tertawa. Apakah pikatan berbahaya bagimu? Bukankah kau sahabat-sahabatnya? Ya. Kami adalah sahabat-sahabatnya. Karena itu, bawalah pikatan kemari. Aku akan menunggu di sini. Besok malam kau datang lagi dan memberitahukan kepadaku hasil pembicaraanmu dengan pikatan. Tetapi, siapakah kalian? Dan kenapa kalian tidak mau datang ke rumahku? Tidak, kau terlalu cantik. Kau dapat membahayakan kami dari beberapa segi. Mungkin kau memiliki ilmu kanuragan seperti pikatan, tetapi mungkin juga senyummu itu berbahaya bagi kami. Aku tidak mengerti, dan aku sama sekali tidak tersenyum. Keduanya tertawa. Tetapi yang seorang berkata, aku tunggu besok kau di sini. Katakan kepada pikatan bahwa aku ingin menemuinya. Sebutkan namamu supaya aku dapat meyakinkan kakang pikatan meskipun aku sendiri menjadi bingung tentang sikap dan kata-katamu. Kau tidak usah memikirkan kami. Bujuklah agar pikatan datang. Itu saja. Tidak ada persoalan apa-apa di antara kita. Kau dan aku, meskipun kau terlalu cantik. Wajah Wiatsih menjadi merah. Pujian-pujian tentang dirinya yang diucapkan beberapa kali oleh orang itu membuat hatinya berdebar-debar. Sekilas teringat kata-kata kawannya yang mendapat pesan dari orang itu, bahwa orang yang mencari pikatan itu cukup tampan, tetapi suara tertawanya mendirikan bulu Roma. Sejenak kemudian, setelah gejolak hatinya meredah, Wiatsih menjawab, Aku tidak berani. Jika sekali lagi aku mengatakan kepada kakang pikatan tentang orang yang tidak dapat aku sebut namanya, aku pasti akan dipukulnya. Dan aku tidak mau dipukulnya. Kau tentu kurang pandai menjaga hati kakakmu yang cacat itu. Agaknya ia bukan saja menjadi cacat tubuhnya tetapi juga cacat jiwanya. Katakan, aku adalah sahabat lamanya. Dan aku adalah orang yang langsung berhubungan dengan cacatnya itu. Hi, aku tahu benar, kenapa pikatan menjadi cacat. Karena itu, aku sudah menemukan seorang dukun yang paling pandai yang barangkali dapat menyembuhkan cacatnya. Ia akan mengenal aku, tanpa kau menyebut namaku. Wiatsih merenung sejenak. Ia masih belum puas karena ia masih belum mendengar nama orang itu. Tetapi agaknya orang itu pun berkeberatan menyebut namanya. Tetapi Wiatsih tidak memaksanya dengan kasar. Orang itu adalah orang yang sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi pikatan, menurut Kiai Pucang Tunggal. Karena itu ia pun harus sangat berhati-hati menghadapinya. Sudahlah Wiatsih berkata salah seorang dari mereka, kembalilah ke rumahmu, katakan kepada pikatan bahwa aku menunggunya. Besok ajaklah ia kemari. Selain pikatan aku masih berurusan dengan seorang yang lain, karena aku mempunyai janji pula. Seorang perempuan dari tempat yang jauh. Aku akan menemui pikatan lebih dahulu untuk mendengarkan apakah ia akan berpesan sesuatu kepadanya. Siapakah perempuan itu? Kau tentu belum mengenalnya. Jika orang itu kawan kakang pikatan, mungkin aku sudah mengenalnya. Orang itu tertawa. Katanya, pergilah sebelum aku berbuat lebih banyak lagi. Kecantikanmu memang berbahaya bagiku. Jika aku kehilangan alar, ada dua kemungkinan dapat terjadi atasmu. Kau aku bunuh agar aku tidak tenggelam dalam dunia mimpi yang gila, atau kau akan aku bawa sama sekali. Terasa bulu-bulu Wiatsih meremang. Tetapi ia masih berkata, kenapa tiba-tiba saja kau menjadi kasar? Apakah demikian kebiasaan kawan-kawan kakang pikatan? Sudahlah, pergilah. Bawa pikatan kemari. Tetapi Wiatsih tetap menggelengkan kepalanya. Katanya, aku belum tahu namamu. Aku tidak akan mengatakannya. Kepada kakang pikatan. Jangan membuat aku menjadi jengkel. Kenapa kau bersikeras untuk menolak permintaanku yang tidak berarti ini? Aku takut. Aku takut sekali kepada kakang pikatan. Tetapi kau tidak takut kepadaku? Pikatan hanya sekedar memukulmu. Aku akan membunuhmu atau berbuat yang lain yang sama artinya dengan membunuhmu. Wiatsih menjadi berdebar-debar. Ia tahu arti dari kata-kata itu. Namun ia merasa dirinya dilindungi oleh Kiai Pucang Tunggal sehingga ia tidak menjadi gentar karenanya. Maka katanya, kau adalah sahabat kakang pikatan. Kau tidak akan berbuat kasar terhadap adiknya. Aku akan berbuat kasar, supaya pikatan marah dan datang kemari menuntut balas. Jika demikian kalian sama sekali bukan sahabat kakang pikatan. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian yang seorang dari mereka tertawa. Katanya, kau pandai juga menebak. Baiklah, aku berterus terang. Katakan kepada pikatan, bahwa aku menunggu di tempat ini besok. Jika ia tidak datang, aku akan berbuat lain. Tetapi kau harus berusaha agar ia datang. Aku menunggunya besok, di sini. Jika kau tidak berhasil, maka aku akan merusak bendunganmu ini. Sekarang atau kelak setelah bendungan itu jadi. Kenapa bendungan? Kakang pikatan tidak ada sangkut pautnya dengan bendungan ini. Tetapi kau ada sangkut pautnya. Karena, itu jika kau gagal membawa pikatan maka kau akan menyesal. Berunjung-berunjung ini akan terbakar atau bendunganmu kelak akan hancur sebelum kau sempat menikmati airnya di musim kering yang mendatang sesudah musim kering mendekat ini. Kau gila. Bendungan ini adalah jantung dari rakyat sambisari. Jika kau mempunyai persoalan dengan kakang pikatan, selesaikan persoalanmu dengannya. Jangan mengorbankan orang sekademangan. Terserahlah kepadamu. Jika kau tidak kerah, kerahkan anak-anak muda sambisari sebanyak dapat kau kumpulkan untuk menjaga bendungan ini. Tetapi ingat, jika mereka menolak dan melawan keinginanku, korban itu akan langsung berjatuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendakku di sini. Apalagi aku tidak hanya sendiri atau berdua. Aku dapat memanggil lebih dari sepuluh orang. Nah, apakah anak-anak muda sambisari dapat melawan kami yang sepuluh orang itu, berapapun banyak jumlah mereka? Kami adalah orang yang terbiasa berkelahi seperti juga pikatan. Kami adalah orang-orang yang dapat membunuh sambil tersenyum seperti juga pikatan. Tidak potong wiat sih, kakang. Pikatan tidak melakukannya. Oh, kau sangka pikatan bukan pembunuh. Ia membunuh untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Orang itu tertawa. Katanya, apa arti keadilan dan kemanusiaan jika akhirnya ia membunuh juga? Tidak ada bedanya. Setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain adalah pembunuh. Tetapi ia berdiri di pihak yang benar. Menurut penilaian pikatan dan barangkali penilaianmu, karena kau adiknya. Tetapi bagiku, di seluruh muka bumi ini tidak ada kebenaran selain yang aku lakukan. Adalah salah sama sekali jika seseorang mencampuri urusan orang lain seperti yang dilakukan oleh pikatan. Jika orang-orang yang terbunuh itu merampok rumah kami, berilah ia kesempatan. Ia akan mengambil isi rumahmu yang sudah terlalu lama kau miliki orang itu tertawa, kenapa kita penghuni tanah ini berkeberatan untuk saling tukar-menukar milik masing-masing. Suruhlah sekali-sekali pikatan untuk merampok. Wajah Wiyatsih menjadi merah pula. Bukan karena pujian yang berulang kali, tetapi karena kemarahan yang mulai merayapi hatinya. Namun ia masih selalu ingat pesan Kiai Pucang Tunggal, sehingga karena itu ia masih selalu menahan diri. Sudahlah berkata orang itu, pergilah. Besok aku menunggumu di antara berunjung-berunjung itu. Bawa pikatan serta. Jika tidak ada kesempatan bagiku untuk menemui pikatan, maka berunjung-berunjung ini akan terbakar. Dan sepanjang musim kering mendatang, kau tidak akan sempat membuat bendungan karena aku akan mengganggumu terus-menerus sebelum kau bawa pikatan kepada aku. Gila, itu pikiran gila. Kita sama-sama sudah gelasahut yang seorang, lalu katanya kepada kawannya, marilah, kita tinggalkan anak manis ini supaya aku tidak berbuat lebih banyak lagi. Tunggu, siapa namamu? Kedua orang itu tidak menjawab. Mereka berjalan perlahan-lahan meninggalkan Wiatsih yang berdiri termangu-mangu. Tetapi Wiatsih tidak berbuat lebih banyak lagi. Ia masih tetap sadar, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berbahaya. Sehingga karena itu ia tetap berdiri saja di tempatnya sehingga orang-orang itu hilang di antara berunjung-berunjung bambu. Wiatsih pun kemudian segera berjalan kembali ke atas tanggul menemui Kiai Pucang Tunggal yang masih bersembunyi di balik tanggul itu. Namun demikian ia berdiri di atas tanggul, maka langsung didengarnya suara Kiai Pucang Tunggal yang berbisik halus, Cepat pulanglah. Aku akan mencoba mengikutinya, kemana mereka pergi. Wiatsih tidak menjawab. Ia pun kemudian melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu kembali ke rumahnya. Setelah mencuci kaki dan tangannya, Wiatsih pun kemudian masuk lewat pintu butulan yang belum diselarak karena ibunya menyangka bahwa Wiatsih masih berada di halaman belakang. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Wiatsih telah pergi keluar, karena ia meloncat dinding belakang ketika ia pergi dan kembali. Dengan hati yang berdebar-debar Wiatsih memandangi pintu bilik pikatan yang masih tertutup. Menurut pertimbangannya pikatan harus tahu, bahwa di daerah Sambisari telah berkeliaran orang yang berbahaya baginya. Aku tidak sempat bertanya siapakah nama orang itu kepada Kiai Pucang Tunggal berkata Wiatsih di dalam hatinya. Karena itu, maka Wiatsih pun tidak segera mengatakannya kepada pikatan. Ia tentu akan marah dan kadang-kadang Wiatsih pun tidak berhasil menahan perasaannya jika pikatan memaki-makinya. Besok aku akan bertanya kepada Kiai Pucang Tunggal desis Wiatsih kepada diri sendiri, siapakah nama orang itu dan apakah aku harus memberitahukan kepada pikatan. Demikianlah maka Wiatsih pun kemudian masuk ke dalam biliknya setelah menyelarak pintu dan berbaring di pembaringannya. Tetapi ia tidak segera dapat memejamkan matanya. Beberapa lamanya ia masih mengenangkan orang-orang yang tidak dikenalnya itu dan membayangkan apa saja yang dapat dilakukannya. Tetapi lambat laun, semuanya menjadi semakin kabur ketika beberapa saat kemudian ia pun jatuh terhidur. Dini hari, ia bangun seperti biasanya. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat pintu bilik pikatan tidak tertutup rapat. Tetapi ia tidak melihat pikatan berada di dalam biliknya. Sejenak ia termangu-mangu. Kemudian ia pergi ke belakang, untuk mencari apakah kakaknya benar-benar belum pulang. Apakah kakak pikatan semalam bertemu dengan orang-orang itu ketika kakak pikatan melatih diri? Pertanyaan itu mulai mengganggunya sebentar lagi matahari akan segera terbit dan padukuhan ini akan menjadi cerah. Biasanya kakak pikatan telah kembali sebelum terang. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat pikatan berjalan dengan tergesa-gesa langsung menuju ke pakiwan. Setelah membersihkan dirinya, tanpa berkata sepatah katapun ia langsung pula masuk ke dalam biliknya. Kembali wiat sih dicengkam oleh keraguan-raguan. Apakah ia harus mengatakannya dan membawanya ke pinggir kali kuning itu, atau ia harus menemui Kiai Pucang Tunggal dahulu? Aku akan menunggu Kiai Pucang Tunggal, agar aku tidak berbuat kesalahan. Kiai Pucang Tunggal tahu benar, siapakah yang sedang kita hadapi. Dengan demikian kakak pikatan pun tidak akan salah hitung. Di hari itu, seperti biasa wiat sih melakukan pekerjaannya sehari-hari. Seperti biasanya ia pergi ke sawah. Kemudian pergi ke kali kuning. Bukan saja melihat berunjung-berunjung yang semakin banyak, tetapi ia pun singgah pula mencuci pakaian karena sungai sedang tidak banjir. Hujan sudah menjadi semakin jarang gumannya kepada diri sendiri. Tetapi ia sama sekali tidak mengatakan kepada siapapun bahwa semalam ia berada di dekat nimbunan berunjung-berunjung itu. Ia tidak mengatakan kepada siapapun bahwa seorang telah mengancam akan membakar berunjung-berunjung itu atau kelak merusak bendungan apabila ia belum sempat bertemu dengan pikatan. Tentu pembalasan dendam berkata wiat sih kepada diri sendiri. Di sore hari, wiat sih mulai menjadi gelisah. Keragu-raguannya serasa selalu melonjak-lonjak di dalam hatinya. Jika ia tidak segera memberitahukan kepada pikatan, maka jika kebetulan saja pikatan bertemu dengan mereka di malam hari sebelum mempersiapkan diri, mungkin hal itu akan sangat berbahaya baginya. Tetapi jika ia mengatakannya dan justru menimbulkan salah duga pada pikatan, akibatnya akan sama saja baginya. Tetapi sekali lagi ia menentukan sikap, aku akan menunggu kiai pucang tunggal. Mudah-mudahan ia datang malam nanti. Ketika hari menjadi gelap, maka wiat sih pun segera mempersiapkan diri. Ia masih belum tahu, apakah ia harus pergi ke sela-sela berunjung itu lagi seperti yang diminta oleh orang-orang itu, justru bersama pikatan. Ia menunggu nasihat dari kiai pucang tunggal, apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun dengan mengenakan pakaian seperti yang dikenakan malam sebelumnya, ia pun kemudian pergi ke kebun belakang. Sejenak ia duduk menunggu kedatangan kiai pucang tunggal. Wiat sih terlonjak ketika ia melihat seseorang meloncat dinding tepat di hadapannya. Bukan kiai pucang tunggal, tetapi orang itu adalah puranti. Puranti, kau wiat sih pun berlari-lari mendapatkannya. Sesaat keduanya berpelukan setelah beberapa lama mereka tidak bertemu justru dalam saat-saat yang menegangkan. Kau terlalu lama meninggalkan aku berkata wiat sih. Ya, tetapi bukankah haya ada di sini? Wiat sih mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, Jadi kau tahu bahwa kiai pucang tunggal ada di sini? Puranti tersenyum. Dari siapa kau mengetahuinya? Wiat sih terkejut ketika ia mendengar jawaban dari belakangnya, Aku sudah menemuinya wiat sih. Oh ketika wiat sih berpaling. Dilihatnya kiai pucang tunggal berdiri di belakangnya sambil tersenyum pula. Jadi kiai sudah menemuinya. Orang itu sangat berbahaya baginya wiat sih. Itulah sebabnya aku segera menemuinya dan memberitahukan kepadanya tentang kehadiran orang itu. Oh wiat sih mengerutkan keningnya apakah orang itu mengenal puranti seperti ia mengenal pikatan. Kiai pucang tunggal mengangguk. Dengan wajah yang tegang wiat sih memandang puranti sejenak lalu katanya, Jika demikian, maka perempuan yang dimaksud orang itu adalah puranti. Puranti mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, apakah ia menyebut orang lain selain pikatan? Ya. Ia menyebut seorang perempuan. Setelah menemui kakang pikatan, ia akan menemui perempuan itu, barangkali kakang pikatan akan mengirimkan pesan. Puranti tersenyum. Katanya, akulah yang dimaksud. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa orang itu berbahaya bagi pikatan dan puranti, tetapi juga bagimu, wiat sih berkata kiai pucang tunggal. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya, katanya kemudian, tetapi aku belum sempat mengatakan kepada kakang pikatan. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku memang menunggu kiai malam ini. Pikatan harus mengetahui wiat sih. Tetapi aku tahu, bahwa kau mendapatkan kesulitan untuk mengatakannya. Ya. Aku tidak dapat mengatakan kepadanya. Kiai pucang tunggal mengangguk-angguk. Sejenak ia berpikir, namun ia tidak segera mengatakan sesuatu. Kiai berkata wiat sih kemudian, jika aku mengetahui namanya, maka aku akan mencoba mengatakannya. Mungkin ia marah, tetapi ia akan lebih marah jika aku mengatakan kepadanya tanpa mengenal namanya. Apakah begitu bertanya kiai pucang tunggal? Ya kiai. Tetapi aku tidak tahu akibat yang lebih jauh lagi. Kiai pucang tunggal terdiam sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah pikatan ada di rumah sekarang? Wiat sih menganggukkan kepalanya. Jawabnya, ya kiai, pikatan masih ada di rumah. Tetapi hampir setiap malam ia pergi berlatih. Kiai pucang tunggal mengangguk-angguk pula, aku tahu jawabnya, aku sering menunggu ia berlatih di luar sadarnya. Puranti pun sering mengamatinya. Ah puranti berdesah. Tetapi wiat sih, bukankah kau berjanji akan bertemu lagi dengan orang itu malam ini? Ya, mereka mengharap aku datang bersama kakang pikatan. Jika demikian orang itu tentu berada di antara berunjung-berunjung itu sekarang. Ya, mereka menunggu kedatanganku. Jika demikian, maka setidak-tidaknya untuk malam ini mereka tidak akan menemui pikatan. Mereka justru akan menunggumu. Jadi bertanya wiat sih, apakah aku harus datang? Kiai, mereka akan menunggu aku tidak sampai tengah malam. Sedang biasanya pikatan keluar rumah sesudah tengah malam. Aku akan mengawasinya berkata Kiai pucang tunggal. Lalu, sekarang kau berdua tinggallah di sini. Aku akan melihat apakah orang itu masih berada di sana dan benar-benar menunggu kedatanganmu. Wiat sih memandang puranti sejenak, lalu, apakah mereka tidak akan marah dan benar-benar merusak bahan bendungan-bendungan yang sudah kami persiapkan itu? Tentu tidak sekarang, mereka hanya mengancam, bahkan mereka mengatakan, jika bukan bahan-bahannya, mereka akan merusak bendungan itu sudah jadi dan mereka belum sempat menemui pikatan. Dengan demikian maka mereka bukannya berada di sini untuk 2-3 hari saja. Mereka akan berkeliaran di daerah ini untuk waktu yang lama. Dan hal ini tentu akan sangat berbahaya, bukan saja bagi kalian yang langsung berkepentingan, tetapi juga bagi rakyat sambisari, karena mereka tentu memerlukan bekal untuk hidup di daerah ini. Merambok bertanya Wiat sih. Kiai Pucang Tunggal mengangguk, ya, itulah sebenarnya kenyataan mereka, sama sekali bukan seorang yang lembah manah, apalagi sahabat pikatan. Aku sudah menduga berkata Wiat sih. Jika demikian, tinggallah di sini bersama puranti. Aku akan melihat mereka, apa yang akan mereka lakukan jika kau tidak datang membawa pikatan malam ini. Wiat sih menganggukkan kepalanya, jawabnya, baiklah Kiai. Aku akan selalu menunggu petunjuk Kiai. Demikianlah Kiai Pucang Tunggal itu pun segera meninggalkan kedua gadis itu di halaman belakang rumah, untuk mengetahui apakah yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang dianggapnya sangat berbahaya itu. Sepeninggal Kiai Pucang Tunggal, maka puranti pun kemudian berkata, Wiat sih, apakah yang sudah kau capai selama aku tidak datang mengunjungimu? Tidak ada jawab Puyat sih. Apakah kau tidak pernah berlatih? Bukankah kau sudah menguasai pokok-pokok tata gerak yang aku ajarkan, sehingga kau dapat mengembangkan sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Kiai Pucang Tunggal tidak mengatakan kepadamu bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa? Ayah tidak mengatakan apa-apa. Ayah hanya mengatakan bahwa ayah sudah mencari aku beberapa lama, karena aku tidak lagi sering datang kemari. Tetapi aku sudah menjelaskan kepada ayah, bahwa aku sudah melengkapi pokok-pokok tata gerak yang cukup bagaimu agar kau dapat mengembangkannya sendiri. Tetapi aku terlalu bodoh, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kau tidak mencoba? Setiap malam aku mencoba. Puranti tersenyum. Katanya, baiklah. Marilah kita lihat sampai di mana kau berhasil maju. Tetapi aku tidak bersiap untuk berlatih malam ini. Kau tidak memakai pakaian rangkap? Puyat sih ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menganggukan kepalanya. Bersikaplah. Aku akan mulai. Tunggu. Aku tidak menunggu. Jika kau bertemu dengan lawan, mereka pun tidak akan menunggu. Tetapi, sebelum Wuyat sih selesai, Puranti telah bersiap. Tiba-tiba saja ia mendorong Wuyat sih sehingga Wuyat sih melangkah surut sambil berdesis, Puranti. Aku akan mulai. Tetapi, sekali lagi kata-katanya terputus ketika Puranti meloncat menyerangnya. Sebuah sentuhan telah mengenai pipi Wuyat sih, sehingga kepalanya terdorong ke samping. Jika tanganku tangan laki-laki yang menunggu diberunjung itu, maka aku tidak akan sekedar menyentuh, tetapi pasti mencubitnya. Ah Wuyat sih berdesah. Namun ia tidak dapat berdiri saja termangu-mangu ketika Puranti menyerangnya lagi. Dengan demikian maka Wuyat sih pun segera menyingsingkan kain panjangnya, dan menyelipkan ujungnya pada ikat pinggangnya. Ia tidak peduli lagi apakah ia pantas berpakaian serupa itu. Namun ia harus melayani serangan-serangan Puranti meskipun dengan agak canggung. Demikianlah keduanya pun segera terlibat dalam latihan yang semakin lama semakin cepat. Puranti tidak memberi kesempatan Wuyat sih untuk berpikir. Karena itu, hampir seluruh gerakannya adalah naluriah yang mengalirkan kemampuannya yang sebenarnya semakin cepat serangan-serangan Puranti datang, semakin cepat pula Wuyat sih berloncatan mengelak, bahkan sekali-kali sempat juga ia menyerang. Latihan yang hampir menyerupai perkelahian yang sebenarnya itu semakin lama menjadi semakin seru. Puranti pun mendesak Wuyat sih bersungguh-sungguh. Bahkan sentuhan tangannya kadang-kadang terasa sakit pada tubuh Wuyat sih, sehingga karena itu maka Wuyat sih pun berusaha sejauh-jauh dapat dilakukan untuk menghindari setiap sentuhan tangan Puranti. Namun agaknya kemampuan Wuyat sih telah mengejutkan Puranti. Sambil tersenyum di dalam hati ia memuji betapa pesat kemajuan yang sudah dicapainya. Bahkan ia pun kemudian berkata di dalam hati, tentu ayah lah yang sudah menempanya. Dengan keadaannya ini, selisih antara pikatan dan Wuyat sih sudah tidak begitu besar lagi. Pikatan yang berlatih seorang diri itu memang mengalami kemajuan yang pesat pula. Namun agaknya ayah telah menemukan suatu kera menuntun Wuyat sih sehingga anak ini seakan-akan telah mencapai suatu loncatan yang panjang tanpa membahayakan dirinya. Apakah Wuyat sih benar-benar telah membulatkan tekatnya untuk memiliki ilmu ini, sedang pikatan untuk beberapa lamanya seakan-akan menjadi patah dan berhenti. Namun demikian puranti yang sering melihat dengan diam-diam bagaimana pikatan melatih diri, tidak juga dapat ingkar bahwa pikatan memang mempunyai kemajuan yang jauh pula terdorong oleh gejolak di dalam hatinya sendiri. Tetapi pikatan tidak akan mampu menyusul aku tiba-tiba harga dirinya telah melonjak mengatasi segala macam perasaannya terhadap anak muda yang cacat tangan kanannya itu. Dalam pada itu, puranti masih juga berusaha memancing segenap kemampuan yang ada pada Wuyat sih, sehingga akhirnya puranti dapat melihat kemampuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Wuyat sih. Karena itu, ketika keringatnya mulai membasahi tubuhnya, ia pun segera meloncat surut sambil berkata, Sudahlah Wuyat sih. Kau sudah lelah. Belum Wuyat sih lah yang kemudian memburunya terus, aku tidak lelah. Semalaman kita bertempur, aku tidak akan lelah. Marilah, jika kau berhenti, aku akan menyerang terus. Sudahlah Wuyat sih, sudah cukup. Aku sudah mengetahui sampai di mana kemampuanmu yang sebenarnya. Aku belum cukup. Aku belum mengetahui kemampuanmu yang sebenarnya. Hi, kau marah. Tidak, aku tidak marah. Wuyat sih. Kau tentu marah Wuyat sih tidak menyahut, tetapi ia menyerang terus. Sedang purantilah yang kemudian hanya berkisar dan mengelak. Namun tangan Wuyat sih sama sekali tidak berhasil menyentuh puranti, sehingga ia pun justru menjadi semakin bernafsu untuk mencubit. Mencubit lengan, paha atau pipi. Tetapi Wuyat sih tidak pernah berhasil. Sudahlah berkata puranti. Wuyat sih tidak menyahut, tetapi geraknya menjadi semakin cepat. Namun tiba-tiba Wuyat sih terpekek kecil. Dengan sendirinya ia berhenti. Tetapi ia pun kemudian menggerutu, kau yang menyebabkan. Puranti melangkah mendekatinya sambal bertanya, Kenapa aku? Bajuku sobek. Lihat Wuyat sih pun kemudian berputar runluk menunjukkan bajunya yang sobek di punggung. Oh puranti tertawa. Bajumu juga harus sobek sejengkal. Puranti masih juga tertawa. Katanya, tetapi kau dapat membeli baju lima lembar sekaligus. Tetapi aku tidak. Wuyat sih yang bersungut-sungut itu tiba-tiba saja membuka bajunya sehingga puranti berkata, Hi, apakah yang kau lakukan? Pakaian ku sudah terlanjur tidak keruan. Lihat, kain ku aku sing-sinkan setinggi lutut. Dan sekarang bajuku sobek. Sejenak Wuyat sih mengamat-amati bajunya. Namun kemudian katanya, Biarlah, masih mungkin dipakai. Kenapa kau tidak memakai bajumu yang baru? Yang kau simpan di dalam geledek itu? Wuyat sih menggeleng, itu pun masih juga dapat dipakai. Kenapa? Purantilah yang menggeleng, tidak apa-apa. Sekarang, apakah kita akan mulai lagi bertanya Wuyat sih? Tidak. Jika kau belum lelah, tetapi akulah yang sudah lelah. Kau nakal sekali, kau tidak percaya kepadaku, dan karena itu kau ingin membuktikan. Kau begitu tiba-tiba dan begitu cepat menyerang, sehingga aku tidak sempat berpura-pura. Sekarang kau sudah mengetahuinya. Apa katamu? Benar yang dikatakan ayah. Hijadi Kiei Pucang Tunggal sudah mengatakan kepadamu tentang aku? Sambil tersenyum Puranti mengangguk. Kiei memang nakal sekali geram Wuyat sih sambil mencubit lengan Puranti. Oh, sakit Wuyat sih. Kau sudah mampu menyalurkan tenaga cadanganmu, bahkan kau sedang berusaha untuk meluluhkan dirimu dalam gerak kekuatan yang tersedia di dalam alam ini. Kenapa kau masih merasa sakit hanya karena aku mencubitmu? Ternyata kekuatanmu melampaui kekuatan yang ada di dalam diriku meskipun aku sudah mengerahkan segenap tenaga cadangan untuk membuat daya tahan tubuhku melampaui daya tahanku dalam keadaan biasa. Bohong, bohong. Tiba-tiba kedua tangan Wuyat sih yang siap mencubit lengan dan paha Puranti. Hi, jangan, jangan. Cepat salurkan seluruh tenaga cadanganmu, dan kau coba menyerap kekuatan alam di sekitarmu. Tidak, tidak Puranti melonjak sehingga tangan Wuyat sih terlepas. Kau nakal sekali berkata Wuyat sih sambil mendekat. Tetapi Puranti melangkah surut sambil berkata, aku sudah jera Wuyat sih, jangan mencubit lagi. Kenapa kau pura-pura tidak tahu tentang aku? Sudahlah. Duduklah. Pakailah bajumu meskipun sobek, nanti kau akan kedinginan. Aku sudah biasa kehujanan di malam hari kepanasan di siang hari. Dan lapar sebelum makan. Ah, sudahlah. Tetapi pakailah bajumu, dan benahilah kainmu. Tidak ada orang yang melihat. Bagaimana jika orang-orang yang kau temui di sela-sela bahan bendungan itu sekarang mengintai kau dari balik dinding batu? Hi, tiba-tiba Wuyat sih menjadi gelisah. Bagaimanapun juga ia memiliki kemampuan namun ia adalah seorang gadis. Karena itu tiba-tiba saja ia pun mengenakan bajunya dan membenahi kain panjangnya yang disinsinkannya. Baru kemudian ia sadar dan berkata, jika ada orang di sekitar kita, aku akan mendengar desah nafasnya. Jika ia mampu menyerap suara pernafasanku, kau akan mendengar karena kau mempunyai kemampuan panca indera yang melebih orang lain. Jika kau tidak mendengar, orang itu pasti orang yang sakti. Berbahagialah kita jika ada orang sakti yang datang kemari. Dan melihat kau dalam pakaianmu yang seperti itu. Ah, Wuyat sih pun semakin sibuk membenahi pakaiannya. Ketika ia sudah selesai, maka ia pun segera duduk di samping puranti yang telah lebih dahulu duduk di atas sebuah batu. Nah sekarang kau sudah menjadi seorang gadis lagi berkata puranti. Kau lah yang masih belum. Dan aku sudah membuktikan kata-kata ayah, bahwa kau maju pesat sekali. Jauh lebih pesat dari kemajuan yang dapat dicapai oleh pikatan. Namun karena ia lebih dahulu daripadamu, agaknya kau masih juga belum dapat menyamainya. Bukankah itu wajar bertanya Wuyat sih? Puranti mengerutkan keningnya. Tetapi ia tersenyum, ya, wajar sekali. Kau adalah adiknya. Dan aku seorang perempuan. Kakang pikatan seorang laki-laki. Sekali lagi kening puranti berkerut. Namun demikian hatinya bergejolak dan ia berkata kepada diri sendiri, Meskipun seorang perempuan, aku tidak mau kalah dari pikatan. Bukankah begitu Wuyat sih mendesak? Ia jawab puranti terbata-bata. Kau mempunyai kelebihan dari kakang pikatan karena kau berguru lebih dahulu pada ayahmu. Dan sudah barang tentu ayahmu memberikan kepadamu lebih banyak dari kepada kakang pikatan. Ah, tentu tidak bagi seorang guru bantah puranti, bahwa aku belajar lebih dahulu, itulah yang benar. Wuyat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika kakaknya datang kepada pokan pucang tunggal. Puranti pasti sudah jauh menyadap ilmu ayahnya, meskipun dengan rahasia, karena hampir tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi ternyata ayah kini menemukan care yang lebih baik bagi muridnya. Kau lah yang pertama-tama menerima latihan itu secara langsung dengan care itu, sehingga kau maju jauh lebih cepat daripada aku dahulu. Namun bukan sekedar care yang ayah pergunakan itu, tetapi kau sendiri banyak membantunya. Ah, kau selalu memuji aku. Kenapa kau tidak memuji dirimu sendiri? Tidak pantas. Kau lah yang harus memuji aku. Baiklah. Tetapi tidak usah sekarang. Pada suatu kali jika aku sudah lupa bahwa aku telah menyuruhmu. Ah tetapi Wiatsih tertawa. Sekarang, beristirahatlah. Aku berjanji untuk menjumpai di tikungan sungai. Aku dan ayah akan bersama-sama mengamati pikatan. Mudah-mudahan orang-orang itu tidak berkeliaran ke tempat kakang pikatan berlatih. Aku ikut bersama kalian. Jangan kali ini. Siapa tahu orang itu justru mencari ke rumahmu, kau harus melindungi isi rumahmu. Di rumah ada kakang pikatan. Tetapi jika ia tidak mau berbuat apa-apa dan membiarkan lehernya dipegal. Jika itu yang dikehendaki. Tetapi bagaimana dengan ibumu? Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Dan puranti berkata, bukankah hampir setiap malam pikatan pergi? Wiatsih menganggukan kepalanya. Nah, jika demikian jagalah ruahmu baik-baik. Aku akan pergi menjumpai ayah. Wiatsih tidak menyahut, tetapi kepalanya terangguk kecil. Baik-baiklah di rumah. Kemampuanmu hampir menyamai pikatan. Karena itu, kau merupakan pelindungan rumahmu. Jika perlu kedua orang penjagar golmu itu akan dapat kau minta bantuan. Mereka pun merupakan orang yang harus diperhitungkan di dalam pertempuran yang seru. Sekali lagi Wiatsih mengangguk. Besok malam aku akan kembali kemari. Tunggulah di sini lepas senja sesudah gelap. Demikianlah maka puranti pun kemudian pergi meninggalkan Wiatsih seorang diri, yang masih berada di tempatnya untuk beberapa lamanya. Dipandanginya kegelapan yang menyelubungi. Namun ia masih dapat melihat dedaunan di sekitarnya.